Peng, panah emas mendarat di Linghan, dan tiba-tiba pola emas itu langsung meredup, cahaya kemasan mereka menghilang dalam sekejap. Pertahanan yang dibentuk oleh gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan telah ditembus. Panah emas itu tenggelam ke dalam tubuh Linghan, tetapi masih ada setengahnya yang masih terbuka, dan momentumnya akhirnya habis sepenuhnya. Pa, panah emas itu bergetar, langsung berubah menjadi seberkas cahaya. Ini bukan karena energinya telah habis, melainkan karena telah mencapai targetnya, dan niat bela diri yang terkandung di dalamnya mulai melepaskan kekuatannya. Linghan merasakan pikirannya bergetar dan hampir meledak. Dampak ini terlalu menakutkan, itu seperti yang mulia surgawi telah menerobos masuk ke dalam pikirannya, dan menyerang dengan liar di dalam pikirannya. Jika bukan karena Linghan telah mengalami terlalu banyak serangan spiritual di makam Raja Surgawi sebelumnya, serangan ini mungkin akan membuatnya kehilangan kesadaran. Meski begitu, itu masih waktu yang sulit baginya. Kamu benar-benar selamat, Yun Hao yang terkejut. Linghan telah menerima serangan yang begitu kuat darinya, namun dia benar-benar selamat, dan hanya mengalami luka berat. Pertahanan bocah ini di luar dugaannya. Namun, karena semuanya telah mencapai titik ini, Linghan pasti sudah habis. Eliminasi total dia pasti tidak bisa membiarkan masalah masa depan ini tetap hidup. Membunuh, Yun Hao yang turun dari langit. Dia akan mengambil kesempatan ini ketika Linghan paling lemah untuk mengambil nyawa anak ajaib ini. Linghan mengerahkan sisa energinya. Peng, mengerahkan kekuatan melalui kakinya, dia mulai berlari dengan gila-gilaan, berlari ke depan demi nyawanya sendiri. Motifnya sudah tercapai. Dia sudah memaksakan dirinya hingga batasnya, dan saat ini, semua pembuluh darah di dalam tubuhnya masih terus bermunculan. Kematian sepertinya sudah dekat, menyebabkan sarafnya meregang erat. Dia bisa merasakannya terobosan sudah tidak terlalu jauh. Selama dia mencerna keuntungannya dari pertempuran ini, dia pasti bisa maju ke puncak jalan surgawi. Jadi, apa gunanya melanjutkan pertempuran sekarang? Dia melarikan diri, dan mulai berlari untuk hidupnya. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan lari? Yun Hao yang mengirimkan pesan ini melalui indera ilahi, mencoba memprovokasi Linghan untuk melanjutkan pertempuran sambil terus mengejarnya dari belakang. Bagaimana mungkin Linghan jatuh cinta padanya dia juga berkomunikasi melalui akal ilahi? Yun Hao yang, tunggu saja. Saat aku muncul lagi, giliranmu untuk melarikan diri. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan bangga, dan kata-kata ini dipenuhi dengan keyakinan mutlak. Jika dia menjadi surga kesembilan, dia pasti bisa menandingi sudo Heavenly Venerate. Jika demikian, itu bahkan lebih banyak alasan mengapa aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Yun Hao yang menyatakan dengan dingin, cahaya dingin berkedip di matanya. Kali ini, tidak peduli ke sudut dunia mana dia harus mengejarnya, dia bertekad untuk membunuh Linghan. Linghan tidak menjawab. Dia sudah mengatakan semua yang harus dia katakan. Selanjutnya, dia akan kembali untuk membunuh semua yang menghalangi jalannya setelah dia maju ke surga kesembilan. Satu melarikan diri, sementara yang lain mengejar, dan keduanya habis-habisan. Sepuluh hari, satu bulan, setengah tahun waktu terus berlalu. Yun Hao yang terus mengejar Linghan, dan pertempuran sengit terjadi. Namun, Linghan juga menghunus pedang iblis ilahi sebagai tanggapan, dan sama sekali tidak takut pada pihak lain. Namun kali ini, Yun Hao yang tidak berani menggunakan serangan yang kuat lagi, karena begitu dia menggunakan serangan yang kuat, itu akan memberi Linghan kesempatan untuk melarikan diri. Dengan demikian, keduanya terlibat dalam pertempuran yang sengit dan berlarut-larut. Satu bertekad untuk melarikan diri, sementara yang lain bertekad untuk menahan yang pertama. Linghan tidak berlari di jalan yang lurus, melainkan berlari mengelilingi klan Yun. Namun, setelah berputar-putar selama setahun, dia tiba-tiba menabrak kabut. Ini sangat aneh. Sebelum ini, dia belum pernah melihat kabut apapun berkumpul di sini sama sekali. Han kecil, ikuti instruksi kakek Guk-guk. Suara Guk-guk hitam besar itu terdengar di dalam benak Little Han. Meskipun Guk-guk hitam besar itu sangat tercelah, Linghan memiliki kepercayaan yang tak tertandingi padanya. Ketika dia mendengarnya, dia segera berjalan sesuai dengan instruksi Guk-guk hitam besar itu. Setiap tujuh langkah, maju, dan belok setelah setiap tiga langkah itu sangat kompleks. Siu, Yun Hao yang juga menerobos masuk. Namun, dia langsung kehilangan jejak Linghan. Tidak lain adalah formasi ilusi, kamu pikir kamu bisa menghentikanku seperti ini dia mencibir, dan segera melambaikan tangannya, melepaskan kekuatan pseudo-heavenly venerate, ingin menyapu semua kabut dalam satu gerakan. Dia adalah pseudo-heavenly venerate, dan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dengan kekuatannya yang luar biasa, segala jenis formasi akan dihancurkan. Namun, meskipun kabut beriak seperti gelombang laut dengan serangan ini, itu tidak menyebar. Ya, Yun Hao yang akhirnya menunjukkan sedikit keseriusan. Di sisi lain, Linghan segera keluar dari kabut dengan mengikuti instruksi Guk-guk hitam besar itu, dan segera melihat Guk-guk hitam besar itu dan wali berdiri di depannya. Ayo pergi, formasi ini tidak akan bisa menahan pseudo-heavenly venerate lama-lama, seru Guk-guk hitam besar itu, tampak sangat cemas. Linghan mengangguk, dan mereka segera pergi. Seperti yang diharapkan, ledakan keras terdengar beberapa saat kemudian. Gelombang kekuatan yang menakutkan melonjak keluar. Yun Hao yang sudah kabur, tapi dia juga kehilangan jejak Linghan. Dia tidak bisa membantu tetapi mengaum dengan marah, suaranya bergemuruh seperti guntur, berubah menjadi lautan api yang tak terbatas. Ini adalah kemarahannya yang mengambil bentuk padat. Bocah, bagaimana dengan itu bukankah kamu masih membutuhkan kakek Guk-guk untuk menyelamatkanmu Guk-guk hitam besar itu menyeringai bangga? Linghan tersenyum, dan berkata, wali yang mengatur formasi, kan? Wali mengangguk, dia yang paling jujur, Guk-guk hitam besar itu punuk. Itu juga karena kakek Guk-guk memintanya untuk menemukan formasi, dan kakek Guk-guk yang mengaturnya secara pribadi. Kalau tidak, kamu masih akan diburu sekarang, Bocah. Waktu menganggur apa yang Anda miliki untuk berdebat dengan kakek Guk-guk sekarang? Linghan tertawa keras. Dia memuntahkan banyak sekali organ internalnya dengan setiap tawa, namun dia sama sekali tidak peduli. Kalau begitu, terima kasih. Tentu saja, Anda berada di bawah perlindungan kakek Guk-guk. Guk-guk hitam besar itu mengklaim semua kredit tanpa reservasi apapun. Dia berhenti, lalu bertanya pada Linghan, Brat, kamu tidak akan mati, kan? Aku tidak akan mati, tapi aku butuh waktu yang sangat lama untuk pulih. Linghan mengangguk. Namun, ketika aku pulih, itu akan menjadi hari di mana klan Yun harus menundukkan kepala. Brat, apakah kamu yakin bisa menerobos ke surga ke-9 Guk-guk hitam besar itu juga sangat senang? Memhem, mereka mencari tempat untuk menyembuhkan luka mereka. Yun Hao yang pasti tidak akan menyerah, dan akan mencari Linghan kemana-mana untuk menyingkirkan masalah masa depan seperti dia. Dengan demikian, mereka berlari sangat jauh, dan semakin jauh mereka pergi, semakin tinggi tingkat kesulitan Yun Hao yang untuk menemukan mereka secara alami. Sebulan kemudian, mereka akhirnya berhenti, dan masuk ke kedalaman lautan. Linghan mulai menyembuhkan lukanya. Dia pulih dengan sangat lambat. Kali ini, itu adalah luka yang ditimbulkan dari serangan kuat dari pseudo-heavenly venerate. Selain itu, dia juga melewatkan kesempatan pertama untuk pulih, menyebabkan luka-lukanya semakin parah. Selain itu, jika bukan karena fakta bahwa dia telah terpapar void partikel energi sejak lama, dan telah mengembangkan tingkat pemahaman dan perlawanan terkait tertentu, dia mungkin akan terbunuh dengan satu panah. Linghan perlahan menghilangkan niat bela diri asing dari dalam tubuhnya. Ini adalah ujian yang hebat, tetapi pada saat yang sama, itu juga merupakan kesempatan, memungkinkan dia untuk merasakan kekuatan dari yang mulia surgawi dari jarak yang sangat dekat. Waktu berlalu dengan tenang, sepuluh tahun, seratus, seribu dalam sekejap mata, dua ratus sepuluh ribu tahun telah berlalu. Linghan akhirnya menghilangkan niat bela diri asing sedikit demi sedikit. Dengan seruan perang, dia melonjak dari dasar laut langsung ke langit, dan auranya benar-benar terbentang. Seketika, angin dan awan mengamuk, dan guntur menggelegar dengan keras. Kesengsaraan surgawi akan datang. Kesengsaraan besar surga ke-9. Linghan tertawa. Jadi bagaimana jika itu adalah kesengsaraan surga ke-9 dia sama sekali tidak takut. Datanglah padaku. Dentang. Kesengsaraan turun, dan mulai menyerangnya dengan liar dan eksplosif. Sayangnya, kekuatan kesengsaraan surgawi terbatas. Itu hanya sedikit lebih kuat dari kesengsaraan surga ke-8 yang dialami Linghan sebelumnya. Sudah tidak cukup lagi untuk mengancam Linghan. Kesengsaraan surgawi menggelegar dengan liar, dan semburan petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di tubuh Linghan, namun pada akhirnya tidak dapat menembus pertahanan tubuhnya. Sehari kemudian, kesengsaraan surgawi mundur tanpa daya. Awan gelap yang memenuhi langit tersebar. Sembilan pita cahaya warna-warni melintas di sekitar Linghan, menandakan bahwa dia akhirnya menginjakan kaki di puncak jalan surgawi. Linghan tidak membalas ke klan Yun pada kesempatan pertama. Dia baru saja menerobos ke surga ke-9, tetapi tidak ada banyak dorongan untuk kecakapan pertempurannya. Itu karena batas atas seni tubuhnya baru saja diangkat, tapi dia belum mulai memperbaikinya. Dia turun kembali ke dasar laut, dan mengekstrak energi partikel void untuk meredam tubuhnya. Ini adalah proses panjang lainnya. Karakter Heavenly Venerable Tier muncul di benak Linghan, yang tidak berarti apa-apa baginya, tetapi dapat meningkatkan efisiensi stimulasi energi partikel void. Meski begitu, kemajuannya bisa dilihat lambat. Setelah 30 ribu tahun, Linghan sekali lagi mengakhiri pengasingannya dan membuka matanya, dan dua sinar cahaya dingin menyinari langit dan bumi, seolah-olah mereka bisa menembus seluruh Flaming Frost Realm. Kemudian, matanya kembali normal, hanya menyisakan pancaran hangat, dan aura seluruh tubuhnya benar-benar ditekan, membuatnya tampak seperti orang biasa. Kembali ke jati diri yang sebenarnya, pencapaian hebat dari tingkat kultivasi. Linghan tertawa terbahak-bahak, berdiri, dan dengan santai mengangkat tangannya. Boom! Aura penghancurnya melonjak seperti sungai besar. Han kecil, kamu akhirnya keluar. Guk-guk hitam besar itu melompat keluar. Kakek Guk-guk telah menunggu sampai semua bunga layu, dan duduk sampai pantatnya hampir kapalan. Linghan hanya terkekeh. Apakah Guk-guk hitam besar itu berpikir bahwa Linghan tidak akan tahu karena dia mengasingkan diri Guk-guk orang pembawa sial ini sangat flamboyan sehingga tidak mungkin dia diam dia harus berkeliaran. Kebetulan dia belum keluar pada saat ini. Indeks vitalitas 14.574. Mata wali melepaskan seberkas cahaya hijau saat dia memindai Linghan. His, bocah, kekuatanmu saat ini hampir sama baiknya dengan Sudo Heavenly Venerate. Kata Guk-guk hitam besar itu dengan penuh semangat. Ini memang luar biasa menjadi Raja Surgawi Surga ke-9, namun memiliki kecakapan pertempuran dari Sudo Heavenly Venerate. Jika Linghan menjadi Sudo Heavenly Venerate, bukankah dia akan mampu membunuh bahkan Vestier Heavenly Venerate? Namun, Linghan tahu bahwa dia sendiri tidak sekuat itu. Alasannya adalah bahwa meskipun tampaknya berada di tahap awal Surga ke-9, dia telah mencapai tingkat Sudo Heavenly Venerate dalam hal seni tubuh, dan ini tidak akan berubah bahkan setelah dia benar-benar menjadi Sudo Heavenly Venerate. Oleh karena itu, apa yang bisa dia tingkatkan selanjutnya hanyalah kekuatan regulasi, dan tentu saja tingkat peningkatannya akan terbatas. Secara alami, karena tubuhnya ditempa oleh Void Partikel Energy, kekuatannya juga akan membuatnya jauh melebihi mayoritas Sudo Heavenly Venerates. Untungnya, setidaknya aku bisa mengalahkan seseorang. Linghan tertawa. Dalam hal seni tubuh, dia hanya pada tahap awal dari Sudo Heavenly Venerable Tier, tetapi karena energi partikel Void, indeks vitalitasnya dapat dibandingkan dengan tahap akhir Sudo Heavenly Venerable Tier, yang secara alami cukup baginya untuk menekan Yun Haoyang. Bagus sekali, kakek Guk-guk tidak sabar menunggu. Guk-guk hitam besar itu juga berteriak kegirangan. Hal-hal seperti menjarah klan adalah aktivitas favoritnya. Mereka meninggalkan lautan dan kembali ke klan Yun untuk berperang. Lebih dari 200 ribu tahun telah berlalu, dan klan Yun telah lama kembali normal. Pada awalnya, mereka benar-benar khawatir Linghan akan kembali, tetapi setelah bertahun-tahun berhati-hati, Linghan tidak pernah terlihat muncul, jadi mereka secara bertahap lengah. Linghan seharusnya sudah mati. Ini hanya normal. Bukankah normal untuk mati karena luka serius setelah terkena serangan kuat Sudo Heavenly Venerate? Beberapa anggota klan Yun telah menanyakan Yun Haoyang mengenai masalah ini, dan setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Yun Haoyang juga menegaskan kesimpulan bahwa Linghan seharusnya sudah mati. Saat itu, Linghan sudah menderita luka serius, dan selain diburu oleh Yun Haoyang, lukanya akan terus memburuk, dan kemungkinan kematiannya akan sangat tinggi. Awalnya, Yun Haoyang tidak berani membuat kesimpulan seperti itu, tetapi setelah puluhan ribu tahun, tidak ada berita tentang Linghan, dan bahkan dia yakin bahwa Linghan harus mati. Yun Haoyang merasa sangat disayangkan. Karena fisik Linghan begitu kuat, dia pasti mengembangkan teknik penghormatan surgawi tertentu, yang sekarang telah menghilang bersamaan dengan kematian Linghan. Ini membuatnya merasa sangat disayangkan. Di masa lalu, ditekan dengan keras oleh Linghan telah membuat klan Yun benar-benar kehilangan muka. Oleh karena itu, meskipun tubuh Linghan belum ditemukan, setelah penegasan pribadi Yun Haoyang bahwa Linghan harus mati, mereka mulai merilis berita bahwa Linghan telah dibunuh oleh pseudo-heavenly venerate klan mereka untuk memulihkan reputasi klan Yun. Hanya Raja Surgawi Langit Kedelapan, bagaimana mungkin dia mengguncang klan Yun. Segera setelah pseudo-heavenly venerate bergerak, karakter minor seperti itu hanya akan diberikan kematian. Ini adalah konsekuensi dari kemarahan klan Yun. Mereka membual sesuka hati, benar-benar melupakan masa lalu ketika mereka diblokir oleh Linghan di depan pintu mereka, dan bahkan pseudo-heavenly venerate tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, sejarah akhirnya berada di tangan para pemenang, dan karena Linghan tidak melompat keluar untuk membantah, banyak orang secara bertahap menerima fakta bahwa Linghan sudah mati. Klan Yun saat ini damai, menunjukkan kebahagiaan dan kemakmuran. Karena Linghan telah menyebabkan keributan pada awalnya, dengan orang itu sendiri yang begitu legendaris, itu mencapai titik di mana beberapa orang dengan sengaja datang ke sini untuk memberikan penghormatan dan menyampaikan belasungkawa. Klan Yun tidak bisa melarangnya sama sekali, dan seiring berjalannya waktu, tempat itu menjadi kota kecil di mana banyak pembudidaya akan datang setiap hari untuk memperingati pertempuran terakhir dari orang paling aneh di generasinya, Linghan, yang telah dikalahkan di tempat ini. Ketika ketiganya termasuk Linghan tiba, mereka juga terkejut dengan kemunculan tiba-tiba kota kecil yang terletak di bawah gunung ini, dan menjadi sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Mari kita periksa, kata Linghan. Mereka mengubah penampilan mereka sedikit. Sekarang Linghan telah kembali ke jati dirinya, sebenarnya dia tidak perlu menyembunyikan dirinya. Jika itu bukan seseorang yang terlihat familiar, tidak mungkin untuk menghubungkannya dengan dirinya sebelumnya. Adapun gug-gug hitam besar, dia berubah menjadi bentuk manusia, seorang pria perkasa setinggi tujuh kaki, tampak cukup tangguh. Hanya saja matanya sangat vulgar itu adalah inti dari karakternya yang tidak dapat diubah. Wali tidak perlu mengubah apapun, karena wajahnya belum pernah terungkap sebelumnya. Tiga orang memasuki kota, dan menemukan bahwa kota itu benar-benar ramai, dengan restoran, rumah judi, dan bahkan rumah bordil, dan orang-orang akan datang dan pergi seperti sungai. Ayo lihat, ayo dan lihat, ini adalah batu yang berlumuran darah Tuan Linghan, teriak seseorang di pinggir jalan. Dia telah mendirikan sebuah kios yang penuh dengan banyak batu, yang memang berlumuran darah merah. Panggilan ini segera menarik perhatian banyak orang di jalan, dan mereka semua mengelilinginya satu per satu. Apakah itu asli seseorang bertanya? Terlalu banyak orang yang menjual menggunakan tipu muslihat peninggalan Linghan, dan ternyata kebanyakan palsu. Tentu saja itu asli. Tidakkah Anda merasakan tekanan kuat yang berasal dari darah di atas batu itu pria yang telah mendirikan kios itu langsung berkata dengan bangga. Meskipun Lord Linghan telah jatuh, bagaimanapun juga dia mati di tangan Sudo Heavenly Venerate, dan dengan demikian benar-benar memenuhi reputasinya sebagai orang aneh. Bayangkan saja, jika Anda dapat mewarisi jejak kultifasinya dari darah kuno Tuan Linghan, Anda mungkin bisa menjadi Tuan Linghan kedua di masa depan. Memang, pernyataan ini tidak salah. Darah Raja Surgawi mengandung niat bela diri Raja Surgawi, dan dengan deduksi, seseorang bahkan dapat menyelidiki rahasia kultifasi Raja Surgawi. Masih ada pertanyaan apakah darah di batu ini benar-benar milik Linghan. Para penonton sangat senang dengan orang yang mendirikan kios tersebut. Untuk menjadi Linghan kedua, ini adalah godaan yang luar biasa. Berapa banyak? Satu persatu banyak yang bertanya. Satu juta batu bintang, kata orang yang mendirikan lapak. Semua orang ragu-ragu. Satu juta batu bintang bukanlah angka yang kecil. Kebanyakan dari mereka hanyalah karakter. Terminor dari Severing Mundanetier. Serius? Tidak mudah membayar satu juta batu bintang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba menyela. Apa Tuan Linghan? Dia hanyalah sampah. Semua orang menjadi sangat kesal. Mereka yang datang ke sini adalah orang-orang yang pernah mendengar legenda Linghan, dan menganggapnya sebagai idola mereka. Sekarang seseorang benar-benar meremehkan idola mereka, tentu saja itu membuat mereka sangat marah. Mereka semua menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa itu adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian bagus. Orang bisa tahu dia berasal dari kekuatan atau keluarga yang kuat dengan sekali pandang. Tidak peduli apa, arogansi semacam itu tidak bisa disembunyikan. Kamu siapa beraninya kamu memfitnah Tuan Linghan? kata seseorang dengan marah. Pria muda dengan pakaian bagus itu memberikan tatapan dingin, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menekan pria itu. Penghinaan? Kamu berani menghinaku? Kamu pasti lelah hidup. Tingkat kecemerlangan surgawi. Begitu pemuda berpakaian bagus itu bergerak, semua orang terkejut. Tingkat kecemerlangan surgawi tingkat seni bela diri yang sesuai di alam surgawi adalah tingkat asal naik. Ini memang sangat kuat, benar-benar menghancurkan yang lemah di sini. Hanya dengan satu gerakan, orang yang tadi berbicara ditangkap oleh pemuda berbaju bagus itu. Dia mencengkeram leher pihak lain, dan berkata dengan ringan, aku tidak mendengar dengan jelas apa yang kamu katakan sebelumnya. Bisakah kamu ulangi? Pria itu menunjukkan keraguan-keraguan, tetapi pada akhirnya dia tidak berani mencoba menjadi gagah berani, dan berkata, ini salahku karena buta seperti kelelawar dan menyinggung Tuhan muda, tolong maafkan aku. Ini adalah dunia para pembudidaya, di mana mereka yang memiliki kekuatan akan dihormati. Seandainya dia berani mencoba gagah berani, maka dia akan mati sia-sia jika dia terbunuh. Pria muda berpakaian bagus itu tertawa terbahak-bahak, mengangkat tangannya, dan melemparkan pria itu. Dia mengambil langkah, dan pa, 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 beberapa batu darah linghan di tanah hancur berkeping-keping, yang juga membuktikan bahwa batu itu palsu. Jika tidak, seandainya mereka benar-benar ternoda oleh darah Raja Surgawi, mereka tidak akan mudah dihancurkan oleh seseorang dari tingkat asal naik. Jadi bagaimana dengan linghan jika saya lahir 200 ribu tahun sebelumnya, saya akan membunuhnya dengan satu pukulan tangan saya. Katanya dengan arogan. Semua orang marah, tetapi tidak berani untuk tidak berbicara. Mereka berpikir bahwa linghan hanyalah Raja Surgawi Surga ke-7 pada waktu itu, tetapi dia membunuh lebih dari 10 Raja Surgawi di puncak Surga ke-9 dalam satu pertempuran, bertarung melawan Sudo Heavenly Venerate selama setengah tahun, dan memblokir klan Yun sedemikian rupa sehingga tidak ada yang berani keluar dari pintu mereka. Seberapa mendominasi dan kuatnya ini? Berapakah nilai Heavenly Brilliance Tier seperti orang ini? Jika Tuan Linghan tidak jatuh, apakah Anda berani memfitnahnya seperti ini? Ingat, namaku Situ Taisun, kata pemuda dengan pakaian bagus. Masa depan dunia akan menjadi milikku. Suatu hari, saya akan menginjak-injak semua keajaiban di bawah kaki saya. Orang-orang seperti Ji Woo Ming, Heaven Bond, dan Dusi hanya bisa mengagumiku. Semua orang terdiam, ini memang terlalu memalukan kesombongannya praktis melambung ke langit. Guk-guk hitam besar tidak tahan lagi, dan berkata, kamu sombong, apakah kamu telah melahap keberanian naga abadi untuk benar-benar berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Situ Taisun memandangi guk-guk hitam besar itu dengan ekspresi marah, guk-guk macam apa yang berani bertindak lancang di depanku. Guk-guk hitam besar itu sangat marah. Dia membenci orang yang menyebut kata guk-guk di depannya karena itu sama saja dengan mengutuknya secara langsung. Dia melolong, melambaikan cakarnya, dan memukul ke arah Situ Taisun. Kamu mencari kematian, Situ Taisun mencibir dan mengangkat telapak tangannya untuk melawan. Dia dari tingkat kecemerlangan surgawi, dan satu-satunya orang yang lebih kuat darinya di surga dan bumi adalah Raja Surgawi. Namun, bahkan di Flaming Frost Realm, Raja Surgawi bukan sembarang orang, dan tidak akan mudah ditemui. Peng, dengan satu pukulan, Situ Taisun langsung diterbangkan. Mengingat kekuatannya, dia jelas bukan tandingan guk-guk hitam besar itu. Nyatanya, guk-guk hitam besar itu bahkan tidak perlu bergerak, dia bisa menghancurkannya menjadi genangan darah hanya dengan dengusan. Namun, guk-guk hitam besar itu tidak mau mengungkapkan identitasnya untuk saat ini, jadi Situ Taisun dibalik dengan tamparan, dan kepalanya ditanam di tanah, begitu dalam sehingga separuh tubuhnya tertanam di dalamnya. Meski begitu, ada dengungan terengah-engah di sekitar. Bagaimanapun, orang itu adalah seseorang di Heavenly Brilliance Tier, dan dia dipukul dengan tamparan. Mungkinkah Anda adalah Raja Surgawi? Semua orang memandangi guk-guk hitam besar itu dengan kagum. Meskipun Ling Han bisa melihat Raja Surgawi di sekelilingnya setelah dia tiba di Akademi Beladiri, begitu banyak sehingga dia hampir bosan karenanya, pada kenyataannya, jumlah Raja Surgawi masih rendah bahkan di Flaming Frost Realm. Hanya tempat tinggal Ling Han yang kebetulan penuh dengan Raja Surgawi, yang memberi kesan bahwa jumlah Raja Surgawi sangat tinggi. Bagi sebagian besar orang, Severing Mundane Tier sudah tidak dapat dicapai, sementara Immortal Palace Tier dapat dianggap sebagai elit yang tiada tarannya, dan Ascending Origin Tier akan menjadi penguasa suatu wilayah, yang mampu memulai sekte dan membangun faksi. Seberapa kuat Tier Raja Surgawi? Ini hanyalah karakter minor dari Severing Mundane Tier dan Dividing Soul Tier. Secara alami, melihat Raja Surgawi dengan mata kepala mereka sendiri sangatlah mengasihkan, sedemikian rupa sehingga mereka akan menangis. Tuanku, Anda telah menyebabkan masalah. Seseorang mendekat dari jalan, dan berkata, Beberapa hari yang lalu, saya melihat dengan mata kepala sendiri seorang tuan muda dari klan Yun menemani orang ini, jadi identitas orang ini pasti luar biasa. Tuanku, sebaiknya Anda segera pergi. Mendengar ini, orang-orang di sekitar menarik nafas dengan tajam, menunjukkan ekspresi penuh hormat. Mereka tidak tahu situ Taisun, tapi mereka tahu apa yang dilambangkan oleh klan Yun. Klan itu tepat di atas mereka, kan siapa di antara mereka yang datang ke wilayah klan yang tidak mengetahui kekuatan klan Yun. Memiliki hubungan dengan klan Yun sungguh luar biasa. Belum lagi latar belakang situ Taisun sendiri, selama klan Yun bersedia membela dia, Raja Surgawi apa yang bisa menahan amarah seperti itu. Belum lagi, Ling Han sudah sangat kuat dan aneh, bukan-bukankah dia masih mati di sini. Guk-guk hitam besar itu tidak bisa menahan geli. Dia tidak takut pada klan Yun sekarang, tentu saja, dan berkata sambil tersenyum, jadi bagaimana dengan klan Yun, selama mereka berani datang, kakek, aku, akan menghancurkan mereka dengan satu tangan. Sudut mulut semua orang berkedut. Situ Taisun telah menyombongkan diri sebelumnya, tetapi sekarang guk-guk hitam besar itu bahkan lebih bisa berbicara omong kosong. Sayang sekali tidak ada dari mereka yang berani membantah. Kenapa? Kamu masih tidak percaya guk-guk hitam besar itu menggonggong. Aku akan duduk di sini sepanjang hari-hari ini, dan menunggu klan Yun datang. Benar saja, dia duduk di samping, tetapi satu kaki tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulur, mencoba menggaruk lehernya, dan sangat sulit untuk menahan dorongan itu. Semua orang tidak berani membujuknya lagi. Ini adalah Raja Surgawi, jadi siapa yang berani berbicara terlalu banyak di depannya. Setelah beberapa saat, tentu saja, seseorang dari klan Yun datang. Klan Yun terletak di awan, dan mereka secara alami turun dari langit. Total ada dua orang, keduanya adalah pemuda yang sangat tampan. Saat mereka melihat situ Taisun ditanam di tanah, mereka menunjukkan kemarahan. Kakak Tai Long, saudaraku mengalami kecelakaan di wilayah klan Yun kita, aku pasti akan memberimu penjelasan untuk ini, kata seorang pemuda berpakaian hijau. Orang lain, yang berpakaian hitam, mengangguk. Tentu saja, saya percaya saudara Aokong. Pria muda berbaju hijau itu adalah Yun Aokong. Tidak hanya banyak prajurit yang datang untuk memberikan penghormatan ke situs suci pertempuran Ling Han, ada juga banyak murid dari Akademi Beladiri yang tertarik. Mereka semua adalah orang-orang yang telah melihat betapa anehnya Ling Han dengan mata kepala sendiri, dan sangat tertarik dengan rahasia kekuatan Ling Han. Saat Ling Han masih hidup, tentu saja mereka tidak berani melakukan apapun, tapi sekarang Ling Han sudah mati, mereka mendapatkan beberapa ide. Mungkin mereka bisa menemukan di mana Ling Han dimakamkan dan mendapatkan semua yang pernah menjadi miliknya. Oleh karena itu, Yun Aokong kembali. Orang berpakaian hitam itu bernama Situ Tai Long, dan dia juga murid Akademi Beladiri. Dia juga keturunan klan Situ. Klan Situ adalah klan bangsawan tingkat surgawi yang mulia, dengan sesepu dari klan mereka yang merupakan yang mulia tingkat keempat surgawi, dan latar belakang itu bahkan lebih kuat daripada klan Yun. Seperti apa pelakunya Yun Aokong bertanya pada orang-orang di sekitarnya. Semua orang bertukar pandang, perasaan aneh muncul di hati mereka. Aneh rasanya bertanya seperti apa pelakunya ketika pelakunya ada di sana. Beberapa dari mereka mengulurkan jari mereka, dan menunjuk ke arah guk-guk hitam besar itu. Dia terlihat mirip Yun Aokong bahkan tidak berpikir bahwa guk-guk hitam besar adalah pelakunya, dan berpikir bahwa semua orang menggunakan guk-guk hitam besar sebagai perbandingan. Kakekmu adalah orangnya, kata guk-guk hitam besar itu dengan bangga. Dia sebenarnya adalah seseorang yang akan menindas yang lemah tetapi gemetar di hadapan yang kuat, jadi dia secara alami sama sekali tidak peduli dengan Yun Aokong. Yun Aokong tertegun sejenak, lalu meledak marah. Kamu sangat sombong, kamu memukul seseorang, namun tidak melarikan diri, dan kamu masih menunggu di sini. Seberapa jauh kamu memandang rendah klan Yun? Apakah kamu pikir kamu adalah Ling Han? Yun Aokong sangat marah. Sekarang Ling Han telah menyebabkan masalah seperti itu di klan mereka, Raja Surgawi manapun yang berani datang ke klan Yun mereka dan memamerkan kesombongan mereka. Yun Aokong memandangi guk-guk hitam besar itu, dan tiba-tiba merasa gelisah. Dari sudut pandangnya, orang di depannya tidak memiliki aura kuat yang beredar di sekelilingnya, tetapi sangat mesum sehingga dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Namun, untuk bisa mengalahkan Situ Taisun, dia harus menjadi Raja Surgawi, bukan? Keduanya adalah Raja Surgawi, tetapi dia tidak dapat melihat kedalaman kekuatan lawannya. Mungkinkah tingkat kultivasi pihak lain sebenarnya lebih tinggi dari miliknya? Siapa namamu dia memutuskan untuk terlebih dahulu menguji kekuatan guk-guk hitam besar itu? Aku Raja Hitam, kata guk-guk hitam besar itu dengan angkuh. Raja Hitam Yun Aokong bergumam pelan, dan memulai pencarian panik di benaknya, bertanya-tanya apakah dia sebelumnya pernah mendengar atau melihat seseorang dengan nama ini. Setelah putaran pencarian, memang ada seseorang bernama Black King dalam ingatannya, tapi tidak ada yang bisa menandingi pria jahat di depannya ini. Mengapa kamu tidak bersujud dan berlutut di hadapan guk-guk hitam besar itu menuntut dengan berani? Yun Aokong merasa khawatir, tetapi secara alami tidak mungkin dia takut pada lawannya di wilayahnya sendiri. Apakah Anda berpikir bahwa setiap orang adalah linghan? Tuan, kamu terlalu sombong. Kata Yun Aokong mengancam orang ini memang bodoh. Tidakkah dia tahu betapa kuatnya klan Yun? Saat aku membersihkan ruang harta karun klanmu, kamu akan tahu betapa sombongnya aku. Teriak guk-guk hitam besar itu, matanya bersinar karena keserakahan di samping kesesatan dalam tatapannya. Yun Aokong sangat marah. Orang ini benar-benar punya nyali untuk menyerang ruang harta karun klan Yun mereka. Situ Tai Long tidak bisa menahan tawa, dan berkata, Saudara Aokong, tampaknya klan bangsawan Anda perlu mulai membunuh orang, jika tidak semua orang akan berpikir bahwa menggertak klan Yun itu mudah. Yun Aokong mengangguk. Apakah kebanyakan orang berpikir bahwa klan Yun menjadi lemah karena insiden yang disebabkan oleh linghan sekarang? Raja Surgawi manapun akan berani berjalan di atasnya ini benar-benar terlalu kurang ajar. Tuan, izinkan saya untuk menguji kekuatan Anda. Yun Aokong mengambil langkah, dan boom, auranya meledak. Guk-guk hitam besar itu jelas bisa menekan Yun Aokong hanya dengan satu tangan, tetapi jika dia tidak menggunakan seseorang yang bisa diperintah, apakah dia akan tetap menjadi dia? Han kecil, pergi atas namaku. Dia berteriak pada linghan. Pak, linghan menendang ke arah guk-guk hitam besar itu, menyebabkan guk-guk hitam besar itu lari dengan tergesa-gesa. Hah, kamu Yun Aokong memandang linghan dengan ekspresi aneh. Penampilan orang ini, sangat familiar, tapi dia tidak bisa mengingat siapa yang mirip dengannya saat ini. Hei, dia agak mirip dengan orang yang sudah mati, kata Situ Tai Long. Yun Aokong tiba-tiba menyadari bahwa orang ini memang terlihat sedikit mirip dengan linghan, tetapi jelas dia tidak menirunya dengan baik, karena linghan memiliki aura yang mendominasi, dan bahkan matahari pun tidak dapat menahan kemegahannya. Namun, orang di depannya memiliki aura halus, dan tidak memiliki ciri khas dia berdiri di sana seperti orang biasa. Sejak linghan lahir dan mencetak rekor untuk prestasi pertempuran yang menantang surga, dia juga memenangkan hati banyak anak muda, dengan segala keinginan untuk mengejarnya dan mengikutinya, jadi tidak mengherankan melihat seseorang dengan penampilan dan temperamen yang mirip dengan linghan. Hanya saja orang di depannya ini bukanlah peniruan yang cukup baik. Huh, saya paling membenci orang itu, namun Anda bersikeras membuat diri Anda terlihat seperti dia, ini mendekati kematian. Yun Aokong berkata dengan dingin. Dia sekali lagi mengangkat tangannya ke arah linghan untuk meraihnya. Pa, linghan melambaikan tangannya, dan mengarahkan tamparan ke arah Yun Aokong dari kejauhan. Dengan kekuatannya, apakah ada kemungkinan bagi Yun Aokong untuk melawan? Mengangkat tangan, telapak tangannya mendarat, dan pria itu pingsan. Ketika Yun Aokong jatuh, sebuah pikiran aneh terlintas di benaknya mengapa dia pingsan seperti ini lagi ada perasaan deja vu tentang ini. Situ Tai Long terkejut kekuatannya hampir pada level yang sama dengan Yun Aokong, tetapi Yun Aokong tidak cukup untuk menjadi tandingan linghan bahkan untuk satu pertukaran, jauh dari itu bahkan Yun Aokong jatuh hanya dengan satu serangan diluncurkan dari kejauhan. Ini benar-benar kekuatan yang menghancurkan. Siapa kamu menjadi sangat kuat, namun harus meniru seseorang itu benar-benar memalukan. Linghan? Kata Linghan datar. Situ Tai Long mencibir. Linghan sudah mati. Tidak mungkin klan Yun yang bermartabat akan merilis berita palsu. Tuan? Anda sendiri juga seorang tuan, jadi mengapa menyamar sebagai orang mati? Dia bertanya. Ini dia mengulur waktu karena dia bukan tandingan Linghan, dan hanya bisa menunggu klan Yun mengirim bala bantuan. Linghan terkekeh, dan menatap gug-guk hitam besar itu. Mengapa tidak ada yang percaya padaku ketika aku mengatakan yang sebenarnya? Itu karena kamu terlalu banyak berbohong. Guk-guk hitam besar mengambil kesempatan untuk berbicara menegur. Han kecil, ketika seseorang melakukan hal-hal buruk, surga mengawasi, dan akan ada pembalasan, jadi kamu harus menghormati dan sopan kepada kakek gug-guk, yang merupakan dermawanmu yang hebat. Situ Tai Long gemetar karena marah. Adik laki-lakinya ditanam ke jalan seperti pohon, sementara rekannya tersingkir oleh satu pukulan, namun kedua orang ini masih saling menggoda di depannya. Ini terlalu sombong. Adapun klan Yun, mengapa tidak ada yang datang? Siu? 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 Pada saat ini, lima orang turun dari langit, semuanya memamerkan aura kuat mereka. Ini adalah wilayah klan Yun, dan mereka adalah raja surgawi dari klan Yun, jadi tentu saja tidak perlu menyembunyikan apapun. Kelima orang ini semuanya adalah raja surgawi surga ke-8, dan bergerak bersama, mereka hanya akan mampu menghadapi raja surgawi surga ke-9. Siapa orang gila yang memiliki kekurang ajaran untuk datang ke klan Yun dan menyebabkan masalah teriak seorang raja surgawi, tatapannya tertuju pada Ling Han dan gug-gug hitam besar itu. Tatapannya terfokus pada Ling Han, dan dia hanya merasa pemuda ini tampak sangat akrab. Saya di sini untuk menagih hutang, kata Ling Han ringan. Menagih hutang, mengapa begitu populer saat ini datang ke Yun klan untuk menagih hutang itu semua karena Ling Han telah memberikan contoh yang buruk. Dia benar-benar ingin menggalinya keluar dari tanah dan mencambuk mayatnya selama 10 ribu tahun. Siu Tai Long melipat tangannya di depan dadanya, dan berkata dengan dingin, dia bilang namanya Ling Han. Ling Han, 5 Raja Surgawi Surga ke-8 semua mencibir. Memang, orang di depan mereka memang mirip dengan Ling Han, tapi perbedaannya juga terlihat jelas. Dan yang paling penting adalah Ling Han sudah mati. Bagaimana mungkin orang mati masih berdiri di sini? Siapa kamu? Dan mengapa kamu datang ke Yun klan untuk menimbulkan masalah? Tanya seorang raja surgawi. Siapa yang memberimu perintah untuk melakukannya? Jika diminta untuk percaya bahwa Raja Surgawi akan datang ke klan Yun untuk menimbulkan masalah, tidak ada dari mereka yang akan mempercayainya. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang pemberani di dunia ini? Apakah kamu tidak merasa malu menyebabkan masalah dengan nama orang mati? Ling Han tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Kapan dia meninggal? Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Begitu aku menekan kalian semua, Yun Hao yang harus keluar. Kata Ling Han sambil tersenyum sambil mengulurkan tangannya untuk meraih Raja Surgawi. Beraninya kamu, lima Raja Surgawi surga ke-8 bertindak bersama secara bersamaan untuk melawan Ling Han. Ling Han merentangkan telapak tangannya seolah-olah langit runtuh. Lima Raja Surgawi membalasnya bersama, tetapi mereka tidak dapat memblokir serangan itu, dan pa, 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 semuanya runtuh. Melihat ini, orang-orang di sekitar mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melongo. Ini konyol, itu sebenarnya adalah lima Raja Surgawi surga ke-8, tetapi mereka bukan tandingan Ling Han. Raja Surgawi surga ke-9, sangat, mereka semua menatap Ling Han dengan kagum. Dia adalah salah satu Raja Surgawi surga ke-9, yang berdiri di puncak tertinggi jalan Surgawi. Siapa yang tidak akan mengaguminya? Ling Han menanam lima Raja Surgawi secara terbalik di tanah satu per satu. Berat, seleramu sangat buruk, kata guk-guk hitam besar itu. Ling Han memandang Situ Tai Long, dan berkata, Apa yang harus aku lakukan denganmu? Situ Tai Long juga memandang Ling Han, dan mengulurkan jari yang gemetar hebat. Kakamu benar-benar Ling Han, kamu belum mati. Menjadi sangat kuat, dengan penampilan yang sangat mirip dengan Ling Han, dan bahkan berperilaku serupa siapa lagi dia jika bukan Ling Han. Klan Yun telah membuat kesalahan besar pembawa malapetaka dan orang aneh ini tidak mati sama sekali. Ling Han memandang Situ Tai Long seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Apakah Ling Han berusaha menyembunyikan identitasnya sejak awal? Dia telah mengatakan bahwa dia adalah Ling Han, tetapi orang-orang ini menolak untuk mempercayainya, dan terus bersikeras bahwa dia adalah seorang penipu. Ayo pergi bersama, kata Ling Han sambil tersenyum sambil mengulurkan tangannya untuk meraih Situ Tai Long. Aku murid Akademi Beladiri, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Teriak Situ Tai Long. Ling Han secara alami mengabaikannya. Ketika kekuatan seseorang telah mencapai tingkat yang begitu kuat, seseorang dapat mengabaikan aturan. Selain itu, tempat ini tidak berada di dalam Akademi Beladiri, jadi apa yang perlu dipedulikan Ling Han? Dia meraih Situ Tai Long, dan menanam dia terbalik di jalan. Semua orang menatap Ling Han, mata mereka cerah. Ini benar-benar Ling Han. Benar-benar galak dan mendominasi. Bagaimana orang yang begitu ganas bisa mati bagaimana dia bisa mati di tangan klan Yun? Siu, 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 lebih banyak Raja Surgawi muncul, turun dari langit, semuanya dari klan Yun. Of El, Kom. Ada Raja Surgawi surga ke-9 yang telah muncul. Dia tidak bisa menahan cemberut dengan marah ketika dia melihat anggota klannya ditanam di jalan satu per satu. Masalah Ling Han telah ditekan dengan susah payah, dengan reputasi klan Yun perlahan dipulihkan, tetapi insiden seperti itu terjadi lagi hari ini, yang merupakan pukulan besar bagi reputasi klan Yun. Boca orang pembawa sial, dia mengutuk, tapi tidak segera bergerak. Dengan lawan yang mampu menekan lima Raja Surgawi surga ke-8, tingkat kultivasi orang ini haruslah surga ke-9. Jika itu hanya klan ke-9 surga Yun, maka mungkin peluang kemenangannya tidak akan tinggi. Dia mengirimkan sinyal untuk memanggil lebih banyak anggota klan mereka. Kamu siapa? Dia bertanya pada Ling Han. Meskipun dia merasa bahwa Ling Han sangat mirip dengan 200 ribu tahun yang lalu, dia tahu bahwa Ling Han sudah mati. Ling Han terlalu malas untuk menjawab dia bergerak untuk menangkap Raja Surgawi itu. Raja Surgawi surga ke-9 itu menjadi sangat marah. Kita berdua berada pada tingkat kultivasi yang sama, jadi bagaimana mungkin kamu mengabaikanku? Kamu sudah bertindak terlalu jauh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu dia menggunakan teknik rahasia untuk melawan serangan itu? Peng, ketika serangan itu mendarat, tentu saja, Raja Langit runtuh karena dia bahkan tidak bisa menandingi satu pukulan pun dari Ling Han. Jadi legenda itu benar, menyaksikan pemandangan seperti itu, orang-orang di sekitarnya menjadi sangat heboh. Raja Surgawi surga ke-9 telah ditekan dengan satu serangan telapak tangan seperti yang diharapkan dari Tuan Ling Han. Saat ini, semua anggota klan Yun membeku. Apa yang sedang terjadi? Lagi pula, anggota klan mereka adalah seorang penatua dengan tingkat kultivasi surga ke-9. Di mata mereka, dia adalah idola dengan kekuatan yang tak terjangkau. Tapi sekarang dia dikalahkan oleh Ling Han dengan satu serangan telapak tangan, rentan seperti bayi saat menghadapi orang dewasa. Mungkinkah bahwa orang ini adalah pseudo heavenly venerate? Siu, 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 lebih banyak Raja Surgawi surga ke-9 turun semua datang setelah menerima sinyal dari Raja Surgawi surga ke-9 sebelumnya. Mereka bertindak cepat begitu menerima berita, jadi selang waktunya sangat singkat, tetapi mereka masih terlambat. Kamu siapa mereka sangat berhati-hati? Ling Han, Ling Han menjawab sambil tersenyum, dan mengirimkan serangan telapak tangan. Ada total 13 Raja Surgawi surga ke-9 yang datang, dan setelah melihat serangan Ling Han, mereka semua bergabung untuk memblokirnya. Peng, tangan Ling Han berubah menjadi tangan besar berwarna putih sepanjang 9 meter, tampak seperti terbuat dari batu giok. Sekarang tangan besar ini diblokir. 13 Raja Surgawi surga ke-9 masing-masing menembakkan serangan telapak tangan yang telah berubah menjadi batu kilangan berbentuk tangan dengan ukuran berbeda untuk memblokir serangan tangan besar berwarna putih. Mereka semua mengertakkan gigi, dengan pembulu darah muncul di wajah mereka, dan terlihat sangat lelah. Di sisi lain, Ling Han tampak santai, seolah tidak terlibat dengan siapapun dalam pertempuran. Butuh 13 Raja Surgawi surga ke-9 untuk memblokir serangan satu orang. P. Sudo Pemujaan Surgawi Semua orang berkata dengan suara gemetar. Diketahui secara luas bahwa 10 Raja Surgawi di puncak surga ke-9 hanya bisa memblokir serangan Sudo Heavenly Venerate. Meskipun ada sebanyak 13 Raja Surgawi surga ke-9 di Klan Yun, tidak semuanya berada di puncak surga ke-9. Selain itu, ada juga perbedaan kekuatan antara Sudo Heavenly Venerates yang lebih lemah dan lebih kuat. Ketika 10 Celestial King memblokir satu, maka orang yang diblokir akan menjadi Sudo Heavenly Venerate terlemah. Siu, pada saat ini, seseorang di langit menembakkan anak panah, begitu cepat sehingga tampak seperti aliran cahaya. Jadi bagaimana jika dia Sudo Heavenly Venerate, ini Klan Yun. Suara agung yang membuat darah semua orang bergelembung dan mendidih terdengar. Seorang elit bergerak, meskipun bukan Yun Yang Hao, tetapi seorang Raja Surgawi di puncak surga ke-9. Saat kata-kata ini jatuh, semua orang di Klan Yun merasa termotivasi. Ya, mereka adalah Klan Yun. Bahkan jika Sudo Heavenly Venerate menyerang, mereka akan dapat menghentikannya dengan mengirim lebih banyak Raja Surgawi surga ke-9. Ling Han berpunuk, mengangkat tangannya yang lain, dan melancarkan serangan ke arah panah emas. Peng, dengan dampak dari satu pukulan, panah emas itu langsung hancur menjadi kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak ada Sudo Heavenly Venerate untuk mengambil tindakan, lalu siapa yang bisa menghentikan Ling Han tangan kanannya mengerahkan tenaga, dan boom, tangan berwarna putih itu menekan dengan tiba-tiba. Kekuatan yang begitu besar bukanlah sesuatu yang bisa dilawan bersama oleh 13 Raja Surgawi surga ke-9, dan ini langsung menyebabkan Raja Surgawi itu runtuh di seluruh tanah. Dalam pertukaran pukulan ini, 14 Raja Surgawi surga ke-9 benar-benar dikalahkan. Namun, karena ledakan kekuatan penuhnya, Ling Han tidak dapat sepenuhnya mengendalikan auranya sendiri, dan boom, sembilan pita cahaya warna-warni muncul di tubuhnya. Sembilan, Raja Surgawi surga ke-9 Semua orang di Klan Yun berkata dengan suara gemetar, seolah-olah mereka sedang berduka. Jika Ling Han benar-benar Sudo Heavenly Venerate, mereka tidak akan begitu terkejut, tetapi tingkat kultifasi Ling Han hanyalah surga ke-9 ini benar-benar terlalu menakutkan. Raja Surgawi surga ke-9 telah melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Sudo Heavenly Venerate. Seberapa aneh itu dan seberapa menakutkan. L. Ling Han, seseorang akhirnya mengatakan sebuah nama tentu saja itu pasti bencana yang telah membuat malu Klan Yun. Orang ini belum mati, dan bahkan telah maju ke surga ke-9. Seperti yang mereka takuti, Ling Han pada tingkat kultifasi langit ke-8 hampir mampu bertarung melawan Sudo Heavenly Venerate, jadi ketika dia maju ke surga ke-9, dia akan benar-benar memiliki kekuatan Sudo Heavenly Venerate. Kenapa kamu belum mati? Ling Han tertawa. Apa yang kamu minta benar-benar terlalu biasa-biasa saja. Jika saya mati, apakah orang yang berdiri di sini adalah hantu? Han kecil, dia mengutukmu. Di sela-sela, guk-guk hitam besar itu menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dengan goyangan tubuhnya, dia berubah menjadi seekor guk-guk lagi. Kakek guk-guk dalam bentuk ini masih yang paling tampan, katanya tanpa malu. Orang-orang dari klan Yun berada di ambang keputus asaan. Yun Hao yang telah mengambil tindakan, tapi dia masih tidak bisa membunuh Ling Han di surga ke-8. Sekarang Ling Han telah maju ke surga ke-9, akankah ada orang di klan Yun yang bisa menghentikannya Grand Elder? Mereka masih berada di Realm Battlefield, dan tidak dapat menarik diri sama sekali. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu tidak hanya akan bertahan, tetapi bahkan melangkah lebih jauh. Suara berat Yun Hao yang terdengar. Siu, dia turun dari langit dan mendarat dengan satu langkah, tidak menunjukkan perilaku mendominasi. Penatua Hao, semua anggota klan Yun segera berlutut di tanah, meskipun ada yang sebenarnya lebih tinggi senioritasnya daripada Yun Hao yang di antara mereka. Yang kuat akan dihormati. Mereka sekali lagi mendapatkan kembali kepercayaan karena mereka memiliki sudo Heavenly Venerate yang nyata di klan mereka sendiri, dan karena itu pasti tidak akan kalah dari Ling Han. Ling Han tersenyum ringan. Apakah kamu berpikir bahwa sudah jelas bahwa aku tidak sekuat kamu, namun aku masih bertarung denganmu untuk waktu yang lama, jadi aku pasti idiot, bukan? Aku harus mengatakan, kamu memang aneh telah menembus ke surga ke-9 dengan menggunakanku. Yun Yang Hao sangat sedih. Raja surgawi ke-9 surga, yang mulia surgawi, dan yang mulia surgawi semumana yang tidak akan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengatasi rintangan ini-ini adalah halangan langit dan bumi yang terakhir dan terkuat, dan dibutuhkan banyak kerja keras untuk menerobosnya. Dan Ling Han termasuk jenis yang paling aneh, dan telah berhasil maju dengan bantuan sudo Heavenly Venerate, yang membuat yang terakhir merasa rendah diri. Setelah mengatakan begitu banyak, apakah kamu ingin bertarung atau menyerah teriak Ling Han? Tidak ada seorang pun dari klan Yun yang akan menyerah tanpa perlawanan, kata Yun Hao yang datar, tetapi kata-kata ini sangat kuat dan beresonansi. Ling Han tertawa keras, meskipun cara klan Yun dalam melakukan sesuatu tidak mengesankan, kamu sebagai individu cukup untuk dianggap lumayan. Kalau begitu, mari kita bertarung habis-habisan. Sosok Yun Hao yang naik, langsung membubung ke awan. Tingkat kultifasi Ling Han saat ini telah meningkat, jadi jika kedua pertempuran itu terjadi, kekuatan gelombang kejut yang tercipta akan sangat menakutkan. Mereka pasti harus mengambil pertempuran mereka jauh dari klan Yun. Jika tidak, dengan dampak dari satu gelombang kejut, klan Yun harus dibangun kembali. Dengan pantulan, Ling Han juga melesat ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya tidak membuang waktu untuk berbicara sepatah kata pun, dan segera meletus menjadi pertempuran hebat. Di bawah kehebatan pertempuran biasa, tak satu pun dari mereka akan dirugikan dalam pertukaran pukulan mereka. Tetapi semua orang tahu bahwa Yun Hao yang telah kalah, dan itu adalah kerugian yang sangat besar. Seberapa besar kesenjangan antara Sudo Heavenly Venerable Tier dan Celestial King Tier. Ini seharusnya menjadi pertarungan yang sepenuhnya sepihak, tetapi sekarang, dia tidak hanya tidak bisa menekan lawannya, mereka bahkan bertarung sampai seri. Yun Hao yang melepaskan teriakan perang, menggunakan berbagai teknik rahasia dengan santai. Dia sudah berdiri di puncak jalan surgawi, dan berbagai peraturan disalurkan sesuai keinginannya. Dia memetik garis-garis dao besar dengan mudah satu demi satu, dan mereka berubah menjadi berbagai senjata yang melancarkan serangan sengit ke Ling Han. Ling Han tidak takut sama sekali. Dia juga berdiri di puncak jalan surgawi dalam hal tinggi badan, tidak hanya dia tidak kalah dengan Yun Hao yang, dia juga tidak akan kalah dari Seventier Heavenly Venerate. Ini sudah batas dalam hal peraturan. Anda bisa mengekstrak regulasi, begitu juga saya. Siapa yang lebih takut pada siapa? Bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh, berubah menjadi bintang jatuh yang tak terhitung banyaknya yang melesat ke seluruh dunia. Ini semua adalah batu bintang, dan bahkan ada beberapa batu bintang yang mengandung logam ilahi. Setelah bertahun-tahun, pasti akan ada banyak sekali orang yang datang ke sini untuk berburu harta karun. Jika mereka bisa mendapatkan Divine Metal, itu berarti menjadi kaya dalam semalam. Tapi sekarang, semua orang hanya bisa melarikan diri dengan panik. Dengan begitu banyak bintang yang berjatuhan dari langit dan ada potongan dari niat bela diri dua elit besar yang melilit beberapa dari mereka jika salah satu dari mereka mendarat pada seseorang, orang itu pasti akan langsung mati. Peng, Ling Han dan Yun Hao yang bertukar pukulan, dan keduanya dikirim terbang sejauh 50 km ke belakang. Namun, jika dibandingkan dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa Ling Han benar-benar mundur sekitar 30 meter lebih sedikit dari Yun Hao Yang. Keuntungan semacam ini praktis dapat diabaikan, tetapi itu adalah tanda yang jelas bahwa kecakapan pertempuran Ling Han memang lebih kuat daripada Yun Hao Yang, bahkan jika itu hanya sedikit lebih kuat. Ekspresi Yun Hao Yang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia sudah menduga bahwa setelah Ling Han maju ke surga kesembilan, kecakapan pertempurannya mungkin tidak kalah dengan miliknya, tetapi kekuatan Ling Han yang mencapai tingkat ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima sama sekali. Dia sebenarnya telah dikalahkan oleh Raja Surgawi surga kesembilan. Itu bukan karena kekuatan alat penghormatan surgawi, melainkan karena kecakapan bertarungnya tak tertandingi, dan itu memang murni penindasan kekuatan. Siu, menggunakan momentum ini, Yun Hao Yang mundur dengan cepat, dan kemudian menggunakan teknik penghormatan surgawi. Dia mengekstraksi sepotong kekuatan fundamental dunia genesis, dan memadatnya menjadi panah emas. Ini adalah teknik rahasia terkuat dari klan Yun. Jika itu digunakan oleh sesepuh dari klan Yun, satu anak panah bisa membunuh second tier Heavenly Venerate. Ling Han tidak mengelak, melainkan maju ke depan untuk menyambutnya secara langsung. Namun, dia tidak berani gegabuh. Menggunakan teknik petir lima elemen, dia membungkus petir di sekitar tinjunya, dan petir sembilan warna langsung menyala terang. Pergi, Yun Hao Yang menembakkan panah. Siu, panah ini sangat cepat. Peng, Ling Han melemparkan pukulan, yang mendarat di panah emas. Seketika, cahaya cemerlang meledak seperti kembang api. Bahkan bintang-bintang yang sangat jauh jatuh juga, sama sekali tidak mampu menahan gelombang kekuatan yang diciptakan oleh kecakapan pertempuran yang dilepaskan dari pseudo Heavenly Venerate. Harus diketahui bahwa ada sekejap kekuatan pertempuran dari dua elit telah melonjak ke ketinggian tingkat yang mulia surgawi setelah melepaskan serangan yang kuat ini. Seberapa menakutkankah itu? Jika ini di alam surgawi, itu tidak akan dimaafkan oleh langit dan bumi, dan mereka akan mengirim petir untuk menjatuhkan mereka berdua. Ling Han meraung. Semangat juangnya berkobar, dan dia melesat ke arah Yun Hao Yang, mengacungkan kedua tinjunya dalam rentetan pukulan. Peng, 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 peng. Serangannya menghujani. Yun Hao Yang marah sekaligus terpana. Jika Ling Han menarik pedang iblis ilahi, dia akan rela mengaku kalah. Itu karena tidak ada yang dirugikan karena kalah dari alat mulia surgawi. Tetapi ketika keduanya bertarung dengan kekuatan masing-masing, dan dia masih kalah dari surga ke-9, bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Sayangnya, menghadapi badai pukulan dari Ling Han, dia justru merasa tegang. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah pseudo Heavenly Venerate, yang tubuhnya ditempa oleh kekuatan fundamental dari Genesis World, dan memiliki seni tubuh yang menakjubkan. Misalnya, Raja Surgawi Surga ke-9 hanya bisa meluncurkan 10.000 serangan dalam satu tarikan napas, namun dia bisa memberikan 100.000 serangan. Jadi, bahkan ketika kekuatan sama di kedua sisi, dia juga bisa menggunakan serangan intensif semacam ini untuk menekan semua Raja Surgawi. Tapi dalam kasus Ling Han, dia bisa memberikan 100.000 satu serangan. Meskipun hanya ada satu serangan tambahan, keunggulannya akan bertambah perlahan seiring waktu, dan akhirnya membentuk perubahan kualitatif. Bisakah Anda mempercayainya seni tubuhnya? Seni tubuh pseudo Heavenly Venerate, sebenarnya bukan tandingan Ling Han. Ini wajar. Sebelum Ling Han mencapai tingkat Raja Surgawi, dia sudah bisa mengekstrak energi partikel void untuk meredam tubuhnya, dan menilai dari pelanggaran tingkat kultivasi, itu jauh melampaui Yun Hao Yang. Selain itu, energi partikel void lebih kuat dari kekuatan dimensi yang unik itu, yang secara alami berarti bahwa seni tubuh Ling Han sedikit lebih unggul. Peng, peng, peng. Dalam bentrokan pukulan yang tak terhitung jumlahnya, Yun Hao Yang akhirnya tidak bisa lagi memblokir tinju Ling Han, dan mereka mendarat di atasnya, membentuk dampak yang menakutkan. Mustahil. Surga. Melihat pemandangan ini, setiap anggota klan Yun tidak percaya. Ada beberapa yang bahkan memegangi kepala mereka, jatuh berlutut dan menangis terseduh-seduh. Sudho Heavenly Venerate mereka akan kalah, dikalahkan oleh Raja Surgawi Surga ke-9. Ini adalah penghinaan yang luar biasa dan ekstrim. Semakin lama pertempuran berlanjut, semakin banyak serangan yang akan dipertahankan Yun Hao Yang. Tinju mendarat di wajah, tubuh, dan kakinya, menyebabkan tubuhnya terdistorsi, dan banyak lekukan muncul. Tidak ada sedikitpun pernyataan berlebihan tentang pertempuran semacam ini. Setiap pukulan adalah benturan kekuatan absolut. Siapapun yang kecepatan dan kekuatannya tidak dapat mengejar, kerugiannya akan segera terlihat, dan akan terus bertambah. Jika bukan karena fakta bahwa mereka yang berada di bawah tingkat Raja Surgawi tidak dapat melihat pertempuran dengan jelas sama sekali, bahkan tingkat sungai gunung akan dapat dengan mudah membedakan bahwa hanya masalah waktu bagi Yun Hao Yang untuk menderita kekalahan. Raja Surgawi dari klan Yun tampaknya telah kehilangan jiwa mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa mereka terima. Yun Hao Yang bertarung dengan sengit, dan tidak mundur satu langkah pun. Jika dia melarikan diri, Ling Han hanya akan sedikit lebih unggul darinya, dan tidak mungkin menghentikannya. Bahkan jika Ling Han menghunus pedang iblis ilahi, itu mungkin saja tidak cukup. Tetapi jika Yun Hao Yang bertarung sampai mati tanpa mundur seperti ini, maka itu akan menjadi pertemuan dua elit di jalan sempit, dan yang lebih kuat akan keluar di atas. Dia terus menderita luka-luka, dan luka-lukanya menumpuk tanpa akhir. Pada saat mencapai titik tertentu, dia akhirnya kalah. Peng, dia jatuh dari langit, menabrak tanah dengan keras, dan menciptakan lubang besar tempat dia mendarat. Penatua Hao, para Raja Surgawi dari klan Yun semua bergegas ke arahnya, dan ketika mereka menemukan bahwa sementara Yun Hao yang terluka sangat parah, itu tidak mengancam nyawanya, jadi mereka akhirnya menghela nafas lega. Ling Han juga turun dari langit, auranya membanjir seperti gelombang. Meskipun setiap anggota klan Yun merasa sangat benci pada Ling Han, tidak ada dari mereka yang berani bersuara karena mereka diliputi oleh auranya. Mereka hanya bisa menggigil ketakutan. Old Black, ayo pergi dan menjarah mereka, kata Ling Han kepada guk-guk hitam besar itu. Tentu saja, guk-guk hitam besar itu praktis meledak dengan gembira. Dia sudah menunggu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk hari ini datang. Mereka masuk ke dalam klan Yun, dan mencari-cari secara besar-besaran. Satu-satunya hal yang tidak mereka lakukan adalah menggali fondasinya. Tapi tidak ada seorang pun dari klan Yun yang berani menghentikan mereka. Nyatanya, mereka bahkan tidak berani menegur mereka, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya karena harta paling berharga dari klan yang telah terkumpul selama beberapa zaman semuanya dirampok. Kekuatan anak laki-laki ini telah terbentuk, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya sekarang. Para raja surgawi dari klan Yun semuanya merenung dengan sedih, dan bahkan lebih dipenuhi dengan penyesalan. Mengapa mereka berdiri di sisi yang berlawanan dengan Ling Han sebelumnya? Meskipun orang ini adalah tipe orang yang menyimpan dendam, dia tidak pernah menindas orang lain atas kemauannya sendiri. Satu-satunya yang bisa disalahkan untuk ini adalah diri mereka sendiri. Setelah menjarah semua barang paling berharga di klan Yun, Ling Han sangat puas. Pertama, karena aspek materi memang ada banyak harta di klan Yun. Kedua, itu pada tingkat emosional. Setelah menghabiskan lebih dari 200 ribu tahun, dia akhirnya melahap kacang keras seperti klan Yun, yang membuatnya sangat senang. Selanjutnya, ada dua klan lagi, dan mereka masing-masing adalah klan Situ dan klan Wu. Saat Ling Han tiba, kedua klan besar ini tidak melawan sama sekali. Mereka secara sukarela membuka ruang harta karun mereka, dan membiarkan Ling Han mengambil pilihannya. Tanda seru-tanda seru, sebagai kekuatan Heavenly Venerable Tier, mereka tidak dapat meninggalkan wilayah klan mereka dan melarikan diri, tetapi tidak ada pusat kekuatan Heavenly Venerable Tier di klan tersebut saat ini, jadi mereka tidak dapat menghentikan Ling Han sama sekali. Karena itu, mereka hanya memilih untuk dengan murah hati mengizinkan Ling Han mengambil pilihannya. Seperti yang mereka lihat, mereka mungkin menderita penghinaan sekarang, tetapi ketika tetua agung mereka kembali, dia akan dapat menekan Ling Han dengan mudah. Makhluk agung tahu kapan harus menyerah dan kapan tidak menyerah. Ling Han sama sekali tidak keberatan menyinggung yang mulia tingkat ketiga atau tingkat keempat itu. Tidak apa-apa menjarah klan mereka, tapi dia tidak membunuh siapapun. Lagi pula, pasukan ini hanya ingin menangkapnya sehingga mereka bisa memaksanya membuat pil alkimia untuk mereka. Dia masih cukup masuk akal. Setelah menjarah klan Wu terakhir, Ling Han dan teman-temannya mulai membagi harta di antara mereka. Keuntungan mereka sangat mengejutkan bahkan wali pun menunjukkan ekspresi. Sayangnya, aku masih kehilangan satu harta karun, dan aku akan mampu mencapai fisik logam ilahi yang tidak bisa dihancurkan. Ling Han merasa sedikit kasihan. Keuntungan dari sembilan klan besar terlalu mencengangkan. Dia sebenarnya hanya sedikit jauh dari kemampuan untuk mengumpulkan semua bahan yang dia butuhkan untuk mengolah fisik logam ilahi yang tidak bisa dihancurkan. Masih merindukan Crimson Inferno Divine Flamestone, kata Guk-Guk Hitam Besar itu. Crimson Inferno Divine Flamestone, Crimson Inferno Divine Flamestone, Ling Han menggumamkan ini beberapa kali sebelum matanya tiba-tiba menyala. Dusi dan yang lainnya mengundang saya untuk pergi ke gunung berapi awan bers bersama. Di sana sangat berbahaya, dan dikatakan bahwa itu adalah alam rahasia yang secara alami dibentuk oleh langit dan bumi. Bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 harus sangat berhati-hati di sana. Saya telah menembus ke Surga ke-9, dan awalnya, saya tidak perlu pergi lagi. Namun, itu adalah tempat di mana api berkembang dengan sangat baik. Akankah Crimson Inferno Divine Flamestone ada di sana? Guk-Guk Hitam Besar itu segera melompat. Kalau begitu ayo pergi. Selama kita mendapatkan Crimson Inferno Divine Flamestone, kita akan mampu mengolah fisik logam ilahi yang tidak bisa dihancurkan. Pada saat itu, bahkan jika Sudho Heavenly Venerate meledakkan kami, kami akan baik-baik saja. Sial, saat kita bertemu Heavenborn lagi, aku akan memukulinya dengan sangat buruk sehingga dia akan memanggil kukakek. Ling Han mengangguk pelan, karena mereka hanya satu langkah lagi dari mengembangkan Indestructural Divine Metal Pisik, dia bisa memperlambat jalannya untuk pergi ke Rilem Battlefield untuk saat ini. Dia pertama-tama akan mendorong gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan ke tingkat berikutnya. Mereka berangkat, menuju ke arah Burst Cloud Volcano. Setelah berada di sini selama bertahun-tahun, wali telah lama mengumpulkan dan menyimpan semua informasi tentang Flaming Frost Rilem yang dapat dikumpulkan ke dalam otaknya. Jadi, tentu saja sangat mudah bagi mereka untuk menemukan jalan yang akan membawa mereka ke gunung berapi awan Burst. Di sisi lain, mereka terlalu jauh dari sana. Mereka menghabiskan dua tahun penuh hanya dalam perjalanan, dan barulah mereka akhirnya tiba. Nama Burst Cloud Volcano benar-benar sesuai dengan penampilannya. Puncak gunung menusuk langsung ke awan, dan masih ada lahar yang menyembur dari puncak, menyebabkan seluruh gunung menjadi berwarna merah tua. Bahkan dari jauh, mereka bisa merasakan gelombang panas menyerang mereka, begitu panas hingga mengancam akan membakar mereka hidup-hidup. Untungnya, baik Linghan dan Gug-gug hitam besar telah membudidayakan Indestructial Celestial King Pisik, yang hanya sedikit lebih lemah dibandingkan bahkan dengan Divine Metal, dan Wali bahkan lebih unik. Tubuhnya tidak terlalu tangguh, namun memiliki sifat logam ilahi yang tidak bisa dihancurkan. Tidak peduli seberapa parah tubuhnya rusak, itu bisa diperbaiki. Berdasarkan aspek ini, kemampuan bertahannya bahkan lebih baik daripada Linghan dan Gug-gug hitam besar. Kakek Gug-gug benci tempat seperti ini bahkan buluku akan rontok, Gug-gug hitam besar itu menggerutu dengan jijik. Kapan kamu akan membuang celana dalam besi? Linghan bertanya. Apa itu apakah Anda mengingini punggung kakek? Gug-gug-gug hitam besar itu pura-pura pucat karena terkejut, menggunakan kedua kaki depannya untuk menutupi pakaian dalam besinya. He he, Linghan bahkan tidak bisa diganggu untuk membalas. Mereka mendaki gunung, dan gelombang panas mengalir ke arah mereka. Segera, pakaian yang mereka kenakan hangus. Gelombang api sangat menakutkan, mencapai batas peraturan. Itu seperti elit surga ke-9 tahap puncak yang terus-menerus menyerang mereka dengan peraturan api, yang secara alami menyusahkan. Apalagi serangan ini tidak dibentuk oleh kekuatan, melainkan dilebur melalui regulasi. Bahkan divine metal akan dilunakkan, dan bisa ditumbuk untuk mengubah bentuknya. Alat surgawi bisa dipalsukan di sini. Menghadapi suhu tinggi seperti ini, Linghan dan Gug-gug hitam besar harus memasang perisai sumber daya, menggunakan peraturan untuk mempertahankan diri. Sementara itu, Wali sama sekali tidak manusiawi. Dia berubah menjadi lumpur, dan mengalir begitu saja di tanah. Prajurit perang yang sangat menakjubkan. Haruskah kita pergi mencari Dusiyi dan yang lainnya Linghan merenung? Mereka telah datang ke sini lebih dari 200 ribu tahun yang lalu, dan seharusnya mengembangkan pemahaman tentang tempat ini. Mungkin mereka akan tahu di mana menemukan Crimson Inferno Divine Flamestone di tempat ini. Ayo pergi, lebih baik daripada kita hanya berkeliaran tanpa kepala seperti ini, kata Gug-gug hitam besar itu. Kekuatan regulasi di sini sangat kuat. Seluruh gunung berapi itu seperti Raja Surgawi Surga ke-9 yang tak terhitung jumlahnya yang saling tumpang tindih. Bahkan Wali tidak bisa melihatnya dan menemukan keberadaan Crimson Inferno Divine Flamestone dengan cara itu. Dengan demikian mereka memulai pencarian mereka di gunung. Ukuran gunung ini sangat mengejutkan. Ada lahar merah yang mengalir di mana-mana di tanah dan hanya ada sedikit area aman yang menyedihkan. Selain itu, bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 masih akan menghadapi tekanan ekstrim di area aman. Gelombang api beriak dan gangguan sekecil apapun dapat menyebabkan seseorang terbakar hidup-hidup berubah menjadi bola api. Jika hanya itu, mereka hanya perlu lebih berhati-hati. Tetapi masalahnya di sini adalah sebenarnya ada makhluk hidup dalam gelombang lava seperti itu. Ketika Linghan dan kawan-kawan melakukan perjalanan jauh, mereka melihat percikan lava ke arah mereka. Mereka hanya berpikir bahwa ini adalah fenomena alam pada awalnya dan tidak memikirkannya. Namun, tanpa berjalan terlalu banyak langkah, semburan lahar lainnya menyembur ke arah mereka. Mereka mengelak lagi. F. Apa yang terjadi di sini? Apakah ada sesuatu di balik lahar yang menyerangku? Teriak gug-gug hitam besar itu. Ini seperti kebetulan, tapi bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan dia mengirimkan serangan telapak tangan, dan saat kekuatan serangannya mendarat, lahar tiba-tiba meledak dan menyembur keluar seperti permukaan air. N. Linghan segera melihat bahwa sebenarnya ada ikan di lahar. Itu melambaikan ekornya, dan air mancur lava lainnya tiba-tiba memercik ke arah Linghan dan yang lainnya. Ikan orang pembawa sial, gug-gug kakek akan memasak dan memakanmu. Gug-gug hitam besar itu sangat marah. Dia sangat waspada terhadap lahar, dan tidak berani langsung mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Karena itu, dia merangsang dao besar, dan ingin menggunakan dao besar karena dia akan menggunakan cakarnya untuk mengeluarkan ikan ini dari lahar. Namun, ketika tangan yang terbentuk dari dao besar dicengkram, tangan itu langsung tersulut, dengan paksa meleleh ke dalam lubang besar. Pa, ikan besar itu jatuh kembali ke lahar, dan dengan lambayan ekornya, ia segera menukik ke bawah lahar. Itu tidak bisa dilihat atau dirasakan lagi. Gug-gug hitam besar itu melolong marah. Dia akan selalu mengambil keuntungan dari orang lain, namun sekarang dia telah disergap oleh seekor ikan, dan yang terakhir bahkan berhasil melarikan diri. Ini tentu saja sangat menyebalkan baginya. Ling Han tersenyum. Itu hanya berenang di dalam api, dan kamu benar-benar berencana untuk memasaknya. Gug-gug hitam besar itu memamerkan giginya. Ikan berapi ini terbentuk dari perpaduan level tertinggi dari peraturan api, jadi apa gunanya memanggangnya di atas api. Tidak, itu membuatku marah. Apapun yang terjadi, kakek Gug-gug bertekad untuk memakannya. Dia tidak lagi peduli tentang kelayakan tindakan ini. Saat itu keluar, mari kita lihat apakah kita bisa menangkapnya. Saya sendiri juga cukup penasaran, kata Ling Han. Tidaklah aneh bahwa peraturan telah terbentuk yang aneh adalah ikan ini sepertinya telah mendapatkan kesadaran diri. Oke, Gug-gug hitam besar itu menggosok-gosokkan kedua kakinya. Dia yakin bahwa bahkan makhluk yang terwujud dari peraturan tingkat tertinggi hanya bisa menyerah tanpa daya jika dia bekerja sama dengan Ling Han. Iya, apa itu Ling Han melihat kekejauhan dan melihat bahwa lava yang awalnya mengalir perlahan menjadi ganas. Gelombang besar naik dan menyapu ke arah mereka. Gelombang lahar naik lalu menabrak mereka. Ling Han mengerutkan kening. Lava ini awalnya mengalir dengan tenang bagaimana mungkin tiba-tiba muncul gelombang. Sebelumnya, itu adalah ikan yang menimbulkan masalah, menyapu lahar untuk memercik ke arah mereka, namun sekarang gelombang yang menyerang mereka. Jika Ling Han diberitahu bahwa ini adalah fenomena alam, dia tidak akan percaya bahkan jika itu membunuhnya. Ayo mundur dulu. Ling Han meraih wali. Sosok mereka naik dan turun, melarikan diri dari arah gelombang itu menyerang. Namun sepertinya ombak itu memiliki matanya sendiri. Itu benar-benar mengubah arah, dan terus bergegas ke arah mereka. Guk-guk hitam besar itu ingin menghindar lagi, tapi Ling Han menggelengkan kepalanya. Jangan menghindar. Ayo berjuang. Jika mereka naik, gelombang panas yang terjalin di udara sebenarnya lebih panas daripada di mana tidak ada lahar. Ledakan, gelombang lahar mencapai mereka. Sekarang setelah cukup dekat, mereka bisa melihat bahwa sebenarnya ada ikan yang bergerak di dalam gelombang. Ombak ini sebenarnya disebabkan oleh banyak sekali ikan. Ling Han berpunuk, dan berkata, aku tahu itu masalahnya. Dia mengepalkan tangannya, dan melemparkan pukulan ke ombak. Of L, Kom, Peng, kekuatan pukulan yang menakutkan melonjak ke depan. Ini adalah serangan pseudo-heavenly venerable tier. Gelombang besar itu segera meledak berkeping-keping. Setidaknya ada seratus ikan api di dalamnya, dan mereka semua meledak ke langit. Beberapa langsung meledak menjadi percikan api, tetapi sebagian besar masih jatuh kembali, utuh sepenuhnya. Ling Han mengulurkan tangan lagi, dan dia langsung meraih tiga ikan api. Dia tidak langsung menggunakan tangan kosong untuk meraihnya, karena dia bisa merasakan gelombang panas yang memancar dari api ikan. Mereka cukup panas untuk menyebabkan kerusakan bahkan pada pertahanan mereka. Haha, serangga orang pembawa sial, coba saja dan jadilah sombong lagi. Guk-guk hitam besar itu tertawa keras. Menghadapi gelombang dari sebelumnya, bahkan Raja Surgawi-surga ke-9 tahap puncak hanya bisa melarikan diri dengan panik karena serangan yang dia berikan tidak akan dapat melakukan apapun terhadap gelombang api semacam ini sama sekali. Kekuatannya akan langsung dilebur dan dihancurkan oleh peraturan api. Tapi ketika Sudho Heavenly Venerate bergerak, efeknya langsung berbeda. Pa, 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 semua ikan api jatuh kembali ke lahar. Mereka menemukan bahwa beberapa rekan mereka telah jatuh ke tangan musuh, dan segera melancarkan serangan lagi. Dengan jentikan ekor mereka, mereka memercikan lava merah ke arah Ling Han. Ling Han melemparkan pukulan lain. Kekuatan luar biasa melonjak melewati, dan Peng, lahar itu langsung dikirim mengalir mundur. Lebih dari selusin ikan api dihancurkan menjadi potongan-potongan. Ikan api ini akhirnya menjadi takut. Para penyintas dengan cepat melarikan diri dengan lambayan ekor mereka. Apa sebenarnya benda ini gug-guk hitam besar mendekat untuk melihatnya? Ling Han juga mempelajarinya. Ketiga ikan api ini memang dibentuk oleh peraturan api. Ling Han juga bisa mencapainya dia hanya perlu mengekstrak regulasi api tapi terlalu sulit untuk membuatnya agar mereka memiliki kecerdasan. Mungkin hanya langit dan bumi yang memiliki kemampuan seperti itu. Sangat berani, dia mencoba menelan salah satu ikan api dalam sekali teguk. Setelah memasuki perutnya, itu menjadi bola api yang mengancam akan membakar dan melelehkan semua organnya dengan panasnya. Ling Han dengan paksa menekannya, menggunakan kekuatan tertinggi untuk menggiling peraturan api sedikit demi sedikit. Dia menghela nafas dan memurnikan salah satu ikan api, namun tidak mendapatkan apa-apa darinya sama sekali. Lupakan, kakek Gug-gug tidak mau memakannya, Gug-gug hitam besar itu menggelengkan kepalanya dan mundur beberapa langkah. Ling Han menghancurkan dua ikan api yang tersisa. Jika itu hanya satu atau dua dari mereka, dia secara alami tidak akan takut, tetapi jika itu adalah sekumpulan ikan api, bahkan dia akan mengerutkan kening ketika jumlahnya mencapai batas tertentu. Itu seperti bagaimana Sudo Heavenly Venerate dapat dikeroyok oleh lebih dari seratus Raja Surgawi Surga ke-9 tahap puncak. Jika dia tidak segera keluar dari pengepungan, nasibnya juga akan mati. Ini benar-benar tempat yang berbahaya. Ling Han mengangguk, jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki kekuatan Sudo Heavenly Venerable Tier, atau jika itu adalah Raja Surgawi ke-9 surga lainnya, mereka benar-benar hanya bisa melarikan diri. Dan mereka baru saja memasuki sekitar gunung berapi siapa yang tahu berapa banyak lagi bahaya yang ada di dalamnya. Mereka terus maju, kemajuan mereka tidak terlalu cepat. Tempat ini juga penuh dengan jebakan. Tepat ketika Anda melihat dengan jelas sebuah batu yang menonjol, itu akan segera meledak dan menyemburkan lava yang mendidih ketika Anda menginjaknya, dan tidak ada yang bisa menahannya. Ling Han masih baik-baik saja, tetapi guk-guk hitam besar itu mengalami masa yang jauh lebih buruk, jadi ia selalu melompat-lompat dengan dua kaki. Pertama-tama, gunung berapi ini sangat besar, dan dengan kecepatan mereka yang tertahan, mereka hanya bisa mencari di area kecil sepanjang hari. Secara alami, mereka tidak seberuntung itu kebetulan bertemu dengan Dusiyi dan yang lainnya. Selain itu, tidak pasti bahwa mereka bertiga akan bergerak bersama. Jika itu hanya salah satu dari mereka, akan lebih sulit untuk menemukannya. Setelah istirahat sejenak, mereka melanjutkan pencarian keesokan harinya. Tiga hari, empat hari mereka mencari tanpa henti, menjelajahi gunung berapi ini sedikit demi sedikit, tetapi setelah lebih dari selusin hari, mereka hanya mencakup sekitar satu persen dari seluruh area, dan tidak menemukan apapun. Mereka sangat sabar, menjelajahi lokasi berbahaya semacam ini membutuhkan kehatian-hatian yang ekstrim sejak awal. Tidak hanya ada ikan api di sini, ada juga makhluk acak lainnya, seperti kepiting api, kalajengking api, dan ular api. Mereka semua terbentuk dari peraturan api. Meskipun mereka sendiri sangat lemah, mereka telah mencapai puncak dalam hal regulasi. Bahkan ketika Raja Surgawi langit ke sembilan tahap puncak menyerang mereka, mereka mungkin bisa membunuh musuh mereka namun melukai diri mereka sendiri dengan parah dalam prosesnya. Tetap saja, di depan Ling Han, Raja Surgawi yang memiliki kekuatan di tingkat pseudo-heavenly venerable tier, mereka semua adalah sampah. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Ling Han dan kawan-kawan juga telah menjelajahi sekitar seperenam dari total area di sini, tetapi masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Dua hari kemudian, hmm, hah, praktis pada saat yang sama, Ling Han dan gug-gug hitam besar itu menusuk telinga mereka, sementara Wali melihat ke arah kiri mereka, dua sinar cahaya hijau keluar dari matanya. Dengan sangat cepat, mereka melihat seseorang menembak dari kejauhan, tapi dia tidak berlari langsung ke arah mereka. Jelas, dia tidak lari hanya karena dia telah menemukan mereka bertiga. Dia secara alami tidak bisa berlari di jalur lurus. Bebatuan yang mengambang di sini sama sekali tidak memiliki pola, jadi dia berlari di jalur berkelok-kelok. Du Si, seru Ling Han, sedikit terkejut. Tidak ada jejaknya bahkan setelah mereka mencari selama setengah tahun, tapi sekarang mereka menemukannya dengan mudah. Namun, dia dengan cepat mengerutkan kening. Du Si tidak sendirian ada rantai orang yang mengejarnya. dia sedang diburu. Mata Ling Han terfokus, dan niat membunuhnya tanpa sadar berkobar dengan liar. Di antara orang-orang yang memburu Du Si, dia mengenali salah satu dari mereka. Raja Surgawi Hantu Azure, bos besar kota Raja Hantu di makam Raja Surgawi. Dia sebenarnya ada di sini. Sebelumnya, ketika Zoheng telah menyapu makam Raja Surgawi, dia belum menemukan Desolat Temun, dan Raja Surgawi Surga ke-9 itu telah lama menghilang. Namun sekarang, Raja Surgawi Hantu Azure telah benar-benar muncul di sini. Apa artinya itu? Sangat mungkin bahwa setelah Desolat Temun dan para Raja Surgawi Surga ke-9 itu meninggalkan makam Raja Surgawi, mereka bersembunyi di gunung berapi ini. Tempat ini ditutupi oleh peraturan tertinggi, jadi jika Yang Mulia Surgawi tidak datang secara pribadi, tidak mungkin mereka bisa melihat apa yang tersembunyi di balik lapisan lava di sini. Selain itu, ini adalah tempat yang berbahaya bagi orang lain, tetapi jika Anda memiliki puluhan ribu Raja Surgawi Surga ke-9, bagaimana mungkin kekuatan gabungan mereka masih belum cukup untuk menghadapi ikan api, kalajengking api, dan sebagainya. Setelah bertahun-tahun berlalu, Desolat Temun mungkin sudah lama menyelesaikan misinya, dan Azuregos Celestial King dan yang lainnya semuanya telah maju ke sudo heavenly venerable tier. Kalau tidak, dengan kekuatan Dusiyi, bagaimana mungkin dia dikejar dengan sangat kejam oleh lebih dari selusin Raja Surgawi. Kakak Du teriak Ling Han dan berkomunikasi dengan Dusiyi melalui akal ilahi. Ling Han, Dusiyi tercengang sekaligus senang. Dia tidak menyangka akan bertemu Ling Han di sini. Namun, dia tidak berlari ke arah Ling Han. Sebaliknya, dia mengambil giliran dan berkomunikasi dengannya melalui indera ilahi juga. Orang-orang ini semua dipengaruhi oleh histeria dan telah kehilangan akal. Namun, kekuatan mereka mencengangkan dan mereka telah menjadi sudo heavenly venerates. Segera kembali ke Akademi Beladiri, dan bawa berita itu kembali. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menarik mereka pergi. Mengenai prinsip-prinsip besar, keajaiban tingkat atas semuanya tahu prioritas mereka. Seperti itu untuk Xiao Ying Kiong, dan begitu dan begitu juga untuk Du Siyi. Namun, setelah Ling Han ditemukan, tiga orang yang mengejar Du Siyi segera memisahkan diri dari yang lain, dan mulai mengejar Ling Han. Du Siyi cemas. Dia tahu bahwa Ling Han sangat aneh, tetapi tanpa mencapai surga ke-9, tidak mungkin dia bisa menandingi sudo heavenly venerable tears, tapi bagaimana mungkin dia masih bisa berbalik untuk menyelamatkan Ling Han. Dia hanya bisa memberikan serangan, yang melesat ke arah tiga orang yang telah berpisah dari yang lain, mencoba menciptakan peluang bagi Ling Han untuk melarikan diri. Dari tiga orang yang telah berpisah dari yang lain, salah satunya kebetulan adalah Raja Surgawi Hantu Azure. Dia mengirimkan serangan telapak tangan, dan pa. Serangan Du Siyi dengan segera dan sangat mudah dihancurkan. Ini adalah kekuatan sudo heavenly venerate. Mata Ling Han sedikit menyipit. Meskipun Azure Ghost Celestial King saat ini telah maju ke sudo heavenly venerable tear, kecakapan pertempurannya tidak jauh lebih kuat dari tahap puncak ke-9 surga tingkat Raja Surgawi. Dia memang telah ditempa oleh kekuatan fundamental dunia kejadian, tetapi volumenya tampaknya sangat kecil. Jadi, dalam hal seni tubuh, dia hanya mencapai ketinggian regulasi. Namun, dengan gabungan kekuatan seni tubuh dan regulasi, kemampuan bertarungnya secara alami akan meningkat juga. Sudo heavenly venerate semacam ini hanya bisa dianggap sebagai seseorang yang baru saja menyeberang ke ambang ini. N, aku sendiri akan mampu melawan 10 sudo heavenly venerate sendirian, pikir Linghan. Kemudian, dia mengirim pesan ke Dusiyi. Kakak Du, datanglah ke arahku. Of El, Kom, datang ke arahmu untuk apa-apa menurutmu dua? Tidak, empat orang akan mampu menandingi sudo heavenly venerates ini. Dusiyi, juga, tahu bahwa sudo heavenly venerates ini hanya dapat dianggap berada di tingkat terendah dari tingkat kultivasi ini, tetapi bahkan jika mereka berada di bawah, mereka masih sudo heavenly venerates. selain itu, mereka juga memiliki keunggulan dalam jumlah, jadi mereka pasti tidak bisa dilawan dengan kekuatan kasar. Sekuat Dusiyi, dia hanya akan mampu menandingi 4 hingga 5 raja langit surgawi tahap puncak dalam kondisi normal, dan berapa banyak elit papan atas yang ada di sini. Linghan, jangan keras kepala, meninggalkan. Saat dia mengatakan ini, Dusiyi tidak berhenti bergerak sama sekali. Lebih jauh lagi, karena jarak antara mereka semakin jauh, pesan yang dia kirimkan melalui indera ilahi juga menjadi kabur dan tidak dapat dibedakan. Linghan menggelengkan kepalanya. Dusiyi sebenarnya tidak percaya pada kehebatan pertempurannya. Tepat pada saat ini, Raja Surgawi Hantu Azure dan teman-temannya juga telah mencapai Linghan. Semuanya memiliki ekspresi dingin, sementara mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak sedikitpun emosi terlihat di tatapan mereka. Mereka telah mengalami terobosan besar dalam kekuatan, tetapi mereka juga telah menjadi boneka belaka, hanya tersisa naluri pembantaian dan pertumpahan darah. Ketika Linghan melihat Dusiyi menghilang dari pandangan, dia tahu bahwa tidak ada waktu baginya untuk menunda. Dia kemudian menarik pedang iblis ilahi. Setelah bertahun-tahun, pedang iblis ilahi juga telah pulih, dan seukuran telapak tangannya sekarang. Mati, Linghan menyerang, cahaya pedang berubah menjadi cahaya yang cemerlang dan agung. The Azure Ghost Celestial King dan yang lainnya semua menghadapi pukulannya dengan pukulan mereka sendiri, tidak menunjukkan rasa takut. Bodoh! Bahkan pemuja surgawi tingkat pertama mungkin tidak berani langsung menggunakan alat pemuja surgawi dengan tubuh fisiknya. Kerusakan yang ditimbulkan akan terlalu besar untuk melakukan serangan langsung dari alat pemuja surgawi adalah langkah yang sangat dan luar biasa bodoh. Namun Azure Ghost Celestial King dan teman-temannya semuanya telah kehilangan kemampuan untuk membuat penilaian yang dimiliki orang normal. Mereka hanya bisa bertarung secara naluriah, dan dihadapkan dengan kilatan cahaya pedang apa yang harus ditakuti apa yang harus ditakuti oleh Sudo Heavenly Venerate. Pu, 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 Divine Demon Swat tersapu, dan Azure Ghost Celestial King dan yang lainnya segera ditebas menjadi dua. Mereka tidak dapat menahan bahkan satu serangan pun. Ling Han juga merasa sedikit sedih. Ketika dia pertama kali masuk ke makam Raja Surgawi, salah satu dari ketiga orang ini akan dapat dengan mudah menghancurkannya dengan satu gerakan, namun sekarang dia telah membunuh tiga elit besar dengan satu serangan. Kalian tunggu aku di sini, kata Ling Han kepada Guk-guk Hitam Besar dan Wali. Oke, Guk-guk Hitam Besar itu secara alami tidak akan dengan keras kepala bersih keras untuk pergi bersama Ling Han, dan Wali bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan sesuatu yang tidak perlu. Ling Han menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, dan cahaya kemasan melonjak dari tubuhnya berubah menjadi segel tertinggi. Ini adalah segel yang telah melampaui peraturan, tetapi belum mencapai tingkat segel yang mulia surgawi. Peng, mengerahkan kekuatan dengan kakinya, dia menembak langsung ke udara. Di langit, gelombang panas saling terkait, dan kekuatan penghancurnya tidak kalah dengan lava itu sendiri. Selain itu, karena mereka semua saling terkait, tidak ada titik buta sama sekali. Sebenarnya, ini adalah tempat yang lebih berbahaya daripada tanah. Tapi Ling Han mengabaikannya. Dengan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan melindungi tubuhnya, dia saat ini memiliki pertahanan yang dekat dengan tingkat yang mulia surgawi. Bahkan peraturan tingkat tertinggi tidak bisa lagi melukainya. Dia berangkat dalam pengejaran cepat. Biasanya, karena Dusiyi telah memulai lebih awal dari Ling Han, praktis tidak ada kemungkinan bahwa yang pertama bisa mengejarnya. Namun, siapa yang meminta Dusiyi untuk pergi ke suatu tempat yang medannya sangat unik, dan seseorang tidak akan dapat berlari lurus, dan harus melanjutkan perjalanan di jalur yang saling silang. Ini memberi Ling Han kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Karena dia sudah kehilangan jejak Dusiyi, Ling Han takut mereka akan pergi ke arah yang berlawanan. Maka, sambil melakukan perjalanan, ia terus mengamati jejak yang tertinggal di sepanjang jalan. Hanya sekali dia bisa memastikan bahwa tidak ada kesalahan dia berangkat dengan kecepatan penuh. Sekitar satu jam kemudian, Dusiyi dan Sudho Heavenly Venerates yang mengejarnya sekali lagi muncul dalam penglihatan Ling Han. Dengan ketukan kakinya, Ling Han menginjak udara. Peng, seluruh orangnya melesat keluar, turun. Tong, dia mendarat, dan tidak membedakan di mana dia sama sekali. Dia langsung jatuh ke lahar, dan langsung menciptakan percikan lahar yang tingginya beberapa ratus meter. Praktis seluruh area lahar ini telah terciprat akibat benturan. Keributan ini begitu hebat sehingga Dusiyi dan yang lainnya mau tidak mau menoleh untuk melihatnya. Ketika mereka mengetahui bahwa orang ini sebenarnya adalah Ling Han, Dusiyi langsung tercengang. Bagaimana mungkin Ling Han? Bagaimana mungkin dia memiliki kecepatan yang luar biasa? Kenapa dia menabrak? Bahkan jika dia setia, itu bukanlah cara yang tepat untuk menunjukkannya. Ling Han tersenyum tipis. Kakak Du, kamu berlari terlalu cepat, dan membuatku sangat lelah untuk mengejarmu. Dusiyi hanya bisa melongo, dan tidak tahu harus menjawab apa. Namun Sudho Heavenly Venerates yang mengejarnya tidak akan hanya berdiri diam di sana. Memang benar bahwa mereka hanya memiliki insting untuk bertarung, tetapi ini juga berarti bahwa mereka dapat sepenuhnya mengabaikan sesuatu yang mengejutkan. Siu, siu, siu. Mereka semua menyerang Dusiyi. Dusiyi ingin kabur, tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Dia melingkari tangannya, dan dia melepaskan kekuatan penuhnya dengan teriakan keras. Peng, ledakan keras terdengar, dan Dusiyi langsung dikirim terbang. Tepat ketika sepertinya dia akan jatuh ke lahar, sesosok tubuh melintas. Ling Han sudah lama melesat keluar, menangkap bagian belakang jubahnya tepat pada waktunya. Ling Han, tinggalkan aku. Lari lebih penting melaporkan berita. Dusiyi berkata, batuk darah. Setelah bertahan setelah menahan pukulan yang secara praktis merupakan kekuatan gabungan dari begitu banyak Sudho Heavenly Venerates, dia memang pantas mendapatkan reputasinya sebagai salah satu jagoan Akademi Bela Diri, penguasa Surga ke-9. Ling Han tersenyum tipis. Kakak Du, istirahat saja di samping, dan lihat bagaimana aku akan membunuh semua musuh di jalanku. Dia menempatkan Dusiyi di atas batu apung, dan kemudian berbalik untuk melihat ke arah Sudho Heavenly Venerates itu. Sudho Heavenly Venerates ini tidak menunjukkan rasa hormat. Belum lagi fakta bahwa Ling Han hanya berada di Surga ke-9, bahkan jika mereka menghadapi pemuja surgawi tingkat ke-7, mereka masih akan melanjutkan tugas mereka tanpa ragu sedikitpun. Jadi, mereka semua pindah. Siu, siu, siu. Dusiyi tidak bisa lagi memaksa dirinya untuk menonton. Jelas bahwa kematian tidak bisa dihindari untuk Ling Han, dan dengan luka serius yang diderita Dusiyi sekarang, dia juga tidak akan bisa melarikan diri. Dia merasa sangat menyesal. Dia takut dia harus mengecewakan Amu dan yang lainnya. Sua, cahaya pedang melintas, menyilaukan langit, dan juga menyebabkan segala sesuatu memudar dengan kecemerlangannya. Dusiyi hanya bisa menyipitkan matanya, dan ketika dia membukanya lagi, dia bisa melihat bahwa 7 dari 10 Sudo Heavenly Venerates sebenarnya sudah jatuh. Entah kepala mereka dipenggal, atau mereka dipotong menjadi dua. Ini, Ling Han telah membunuh 7 Sudo Heavenly Venerates dengan satu serangan. Tidak peduli seberapa lemah Sudo Heavenly Venerates ini, mereka tetap Sudo Heavenly Venerates. Mereka lebih kuat daripada bahkan Raja Surgawi-surga ke-9 yang terkuat. Sebuah cahaya melintas di benak Dusiyi, dan dia berseru, kamu, kamu telah menembus Surga ke-9. Selain itu, tidak ada penjelasan lain yang mungkin. Karena Ling Han sudah mulai membunuh, dia tentu saja tidak akan terus menahan diri sama sekali. Dia melanjutkan tugasnya, dan dia segera membunuh 3 Sudo Heavenly Venerates lainnya juga. Namun, setelah pertempuran, wajahnya juga sangat memerah, dan dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah. Bagaimana mungkin memiliki 10 Sudo Heavenly Venerates yang menyerangnya pada saat yang sama hanyalah sebuah permainan. Ini juga karena Sudo Heavenly Venerates ini tidak memiliki kecerdasan, atau mereka tidak akan bentrok langsung dengan Ling Han, tetapi memilih untuk mengadopsi strategi bergerak serta saling mendukung satu sama lain. Sementara kekuatan 10 orang seperti itu mungkin masih belum menekan Ling Han, setidaknya itu akan membuat mereka tetap tak terkalahkan. Tapi sekarang, 10 Sudo Heavenly Venerates yang agung dibunuh semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, dan satu-satunya harga adalah seteguk darah yang dimuntahkan Ling Han. Kakak Ling kamu benar-benar luar biasa. Sebelumnya, Du Siyi selalu memanggil Ling Han dengan namanya karena dia sendiri berada di surga ke-9, sedangkan Ling Han hanya berada di surga ke-8. Namun, karena Han sama-sama berada di surga ke-9 sekarang, Du Siyi telah sepenuhnya mengakui Ling Han sebagai eksistensi di level yang sama. Apalagi, kekuatan Ling Han jauh melebihi miliknya meski dibantu oleh Divine Demon Swat, kekuatan Ling Han tidak bisa dipungkiri. Ling Han terkekeh dan singkirkan Divine Demon Swat. Kakak Du, apa yang terjadi Ling Han bertanya. Ekspresi Du Siyi menjadi serius. Amudan yang lainnya masih terjebak di gunung, kita harus bergegas dan menyelamatkan mereka. Dia berhenti, dan kemudian memukul dahinya. Kepalaku semua kacau karena urgensi. Biarkan saya mulai dari awal. Masalahnya sangat sederhana. Lebih dari 200 ribu tahun yang lalu, ketiganya datang ke sini untuk perjalanan pelatihan, berusaha mencari peluang untuk terobosan. Setelah puluhan ribu tahun pertempuran berdarah, mereka mendapatkan inspirasi, tetapi masih ada beberapa kekurangan. Selama periode ini, mereka juga bertemu dengan beberapa orang, yang bertarung bersama mereka dalam pertempuran. Itu sampai 100 ribu tahun yang lalu, ketika mereka secara tidak sengaja menemukan sebuah gua kuno, dan mengambil risiko untuk masuk ke dalamnya. Sayangnya, hasilnya adalah mereka tidak hanya tidak menemukan harta karun alam, mereka juga menyodok sarang lebah. Of L. Com. Di dalam, ada pseudo heavenly venerate yang tak terhitung jumlahnya dalam pengasingan, dan di bawah perintah orang misterius, banyak pseudo heavenly venerate dibangunkan, dan mulai mengepung mereka sepenuhnya. Untungnya, Dusi dan yang lainnya telah membuat banyak persiapan sebelum mereka datang ke sini untuk berlatih. Mereka bahkan memiliki harta pertahanan tingkat surgawi yang mulia, tetapi masih tidak bisa membunuh lawan mereka untuk melarikan diri dari pengepungan. Kesulitan ini berlangsung selama 100 ribu tahun, dan mereka hampir menghabiskan harta tingkat yang mulia surgawi. Mereka tidak punya pilihan selain dengan paksa menerobos pengepungan. Jelas tidak realistis bagi semua orang untuk melarikan diri bersama. Karena Dusi adalah yang tercepat, yang lain menutupinya sehingga dia bisa menerobos pengepungan, berharap dia bisa melarikan diri ke Akademi Beladiri, dan membawa yang mulia surgawi yang kuat ke sini untuk meratakan tempat ini dan menyelamatkan mereka saat mereka berada di sana. Linghan menganggup, dan berkata, di mana tepatnya lokasinya. Dusi menekankan satu jari ke Linghan, dan mengirimkan kepadanya seluruh rute yang telah dia ambil untuk melarikan diri. Linghan berpikir sejenak, Kakak Du, kamu harus buru-buru kembali ke Akademi Beladiri untuk melaporkan beritanya. Saya akan memikirkan cara untuk menyelamatkan Amu dan yang lainnya. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, saya akan menunda mereka untuk sementara sampai bala bantuan datang. Linghan tidak berkomitmen untuk mengurus semuanya, karena dia tahu lebih baik jika Desolatemun mengeluarkan semua Raja Surgawi Langit ke-9, seharusnya ada puluhan ribu Sudo Heavenly Venerates yang tersembunyi di gunung berapi. Dengan begitu banyak Sudo Heavenly Venerate menyerang bersama-sama, bahkan second tier Heavenly Venerate mungkin tidak dapat menanganinya. Linghan tidak yakin, karena dia tidak tahu seberapa kuat kecakapan pertempuran dari second tier Heavenly Venerate. Kakak Ling, Dusi keberatan secara naluriah. Bagaimana dia bisa membiarkan Linghan jatuh ke dalam bahaya kamu harus pergi ke Akademi Beladiri untuk melaporkan berita, dan aku akan kembali dan bertarung berdampingan dengan Amu dan yang lainnya. Siapa di antara kita yang lebih kuat Linghan berkata sambil tersenyum. Dusi membuka mulutnya, tetapi kehilangan kata-kata. setelah beberapa saat, dia mengangguk. Saudara Ling, kamu harus berhati-hati, jangan menempatkan dirimu dalam bahaya. Saya pasti akan kembali secepat mungkin, katanya dengan ekspresi serius. Baiklah, Linghan mengangguk. Dusi melirik Linghan lagi, menarik nafas dalam-dalam, dan berangkat. Tidaklah tepat untuk tetap berada di tempat ini untuk waktu yang lama, karena sejak awal sudah sangat berbahaya. Jika ada gelombang pengejar lagi, dia pasti akan tamat. Linghan kembali dulu untuk bertemu dengan gug-guk hitam besar dan wali. Apa? Kamu akan menyelamatkan orang-orang itu gug-guk hitam besar itu langsung melompat setelah mendengar ini. Berat, jangan berpikir bahwa kamu bisa mengamuk tanpa rasa takut hanya karena kamu mengesankan, mengagumkan, dan kuat. Itu puluhan ribu pseudo heavenly venerates. Jika semua orang melemparkan pukulan, Anda mungkin akan dipukul rata bahkan jika Anda telah berhasil mengolah fisik logam ilahi yang tidak bisa dihancurkan. Puluhan ribu pseudo heavenly venerates, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin muncul di alam surga, dan gug-guk hitam besar tidak dapat membayangkan seberapa kuat-kekuatan ini nantinya. Linghan tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak akan bertindak sembarangan. Saya akan memainkannya dengan telinga. Gug-guk hitam besar itu mencoba membujuknya lagi, tetapi Linghan tidak mau mendengarkan. Sialan, aku mendengar dari Dusiyi bahwa mungkin ada Crimson Inferno Divine Flamestone di gua itu. Gug-guk hitam besar itu segera berhenti membujuk. Crimson Inferno Divine Flamestone adalah kunci apakah mereka bisa mencapai budidaya fisik logam ilahi yang tidak bisa dihancurkan, jadi dia benar-benar tidak punya cara untuk menolak. Kamu dan wali pergi dulu, kata Linghan. Bahkan jika dia tidak menyebutkannya, gug-guk hitam besar itu tidak berencana untuk tinggal di sini, dan ini juga berlaku untuk wali. Yang terakhir selalu memposisikan dirinya sebagai orang yang dimaksudkan untuk jenis pertempuran analitis, dan ketika menyangkut aktivitas seperti pertempuran, dia tidak pernah ingin berpartisipasi di dalamnya. Linghan berangkat dan berjalan menuju kedalaman gunung berapi. Dengan bimbingan rute Dusiyi, dia secara alami tidak harus mengambil jalan yang menyimpang. Hanya butuh sehari ketika dia datang ke tempat itu, dan melihat sebuah lubang di dinding gunung tempat lahar mengalir turun, menutupi sebagian besar. Jika seseorang tidak mengamati dengan seksama, seseorang pasti tidak akan dapat menemukannya. Linghan menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, melangkah masuk, dan lava menghantam tubuhnya, semuanya diblokir oleh segel emas, tidak dapat menyentuh tubuhnya. Di dalam gua ini, ada magma merah yang mengalir di mana-mana, dan dipenuhi dengan peraturan api tertinggi, bahkan tidak ada udara untuk bernapas. Meski Linghan tidak perlu lagi menghirup udara, karena kebiasaan, ia masih merasa sedikit tidak nyaman. Tidak perlu khawatir tentang masalah pencahayaan. Aliran magma di tempat ini menyinari sekeliling dengan terang. Linghan melangkah maju, gua itu sangat sunyi, dengan hanya suara magma yang mengalir, yang sangat redup. Ada banyak batu yang menonjol di dinding gua, beberapa di antaranya sangat tajam, dengan magma yang melekat padanya. Jika seseorang tergores oleh ini, kemungkinan besar akan menembus tubuh, dan peraturan api tertinggi akan disuntikkan, yang akan langsung membunuh bahkan Raja Surgawi Surga Kesembilan. Itu tidak hanya di dinding gua, tetapi juga di tanah, yang bahkan lebih menakutkan. Jika seseorang menginjaknya, seluruh orang itu mungkin akan menjadi abu dalam sekejap. Linghan tidak berani sombong. Lagi pula, dia belum mencapai budidaya fisik logam ilahi yang tidak bisa dihancurkan, dan bahkan jika tubuhnya menjadi seperti logam ilahi, itu mungkin juga akan terbakar dan dilebur. Ini awalnya adalah tempat di mana logam ilahi dapat dilebur. Dia bergerak maju dengan hati-hati, dan tiba-tiba sampai di tempat terbuka setelah berjalan beberapa saat. Sekali lagi, dia melihat pemandangan yang familiar. Di tanah datar yang luas, terdapat sejumlah telur raksasa yang dikelilingi oleh sinar cahaya hitam. Tempat ini sebenarnya sangat panas, tetapi melihat telur-telur raksasa ini benar-benar menyebabkan hawa dingin muncul di tubuh seseorang. Seperti yang diharapkan, Desolatemun benar-benar membawa para raja surgawi itu ke sini, dan terus berkomunikasi dengan histeria, yang keberadaannya masih belum diketahui, sambil mengirimkan kekuatan besar. Amu dan lainnya tidak ditemukan di sini. Melihat telur raksasa ini, Ling Han memikirkan ide yang berisiko. Dengan kekuatan pedang iblis ilahi, dapatkah itu memotong telur raksasa dan mengirim Sudo Heavenly Venerate di dalamnya ke neraka? Sekarang Sudo Heavenly Venerate ini berada dalam keadaan pengasingan, dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, bahkan ratusan juta dari mereka hanya akan menjadi seperti sampah, apalagi puluhan ribu. Dengan pemikiran ini, dia tidak tahan lagi. Dia mengeluarkan pedang iblis ilahi, mendekati telur raksasa, dan menebasnya dengan pedang tanpa ragu-ragu. Uh, sebelumnya, dia tidak dapat memecahkan telur raksasa ini tidak peduli apa yang dia coba, namun sekarang telah diiris dengan mudah dengan serangan pedang iblis ilahi. Telur raksasa itu pecah, dan ada seseorang yang terkandung di dalamnya, meringkuk dalam posisi janin dengan lengan melingkari lututnya. Maaf atas ini, Ling Han berkata dalam hati. Dia mengirimkan tusukan dengan Divine Demon Sword, yang langsung menancap ke dahi orang itu. Alat pemuja surgawi melepaskan kekuatannya, sehingga orang itu secara alami hanya bisa mati seketika. Tidak ada kesedihan empatik dari langit dan bumi, karena orang ini telah meninggalkan ambang batas tingkat raja surgawi, dan menjadi pseudo heavenly venerate. Langit dan bumi tidak akan merasakan belas kasihan sedikitpun atas berlalunya keberadaan seperti itu. Ling Han berjalan ke telur raksasa berikutnya, dan melakukan hal yang sama. Efisiensinya sangat tinggi, Divine Demon Sword tidak terkalahkan, dan pseudo heavenly venerates ini masih dalam proses penguatan, jadi mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Meskipun ada puluhan ribu pseudo heavenly venerates di sini, dengan kekuatan Ling Han, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk berkeliling di tempat ini. Pa, 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 satu demi satu, telur raksasa itu pecah, darah merembes keluar darinya, dan mengubah tempat ini menjadi neraka. Yang terpenting, Ling Han bahkan memberikan efek percepatan waktu pada dirinya sendiri, jadi kecepatannya secara alami bahkan lebih mencengangkan. Hanya dalam waktu kurang dari dua jam, sebagian besar telur raksasa di sini telah hancur. Kamu, apa yang kamu lakukan? Suara desolatemun yang sangat marah terdengar. Ledakan, kilatan cahaya mengiris ke arahnya. Of el, kom, Ling Han tidak mengelak, tangan kanannya terus menyerang dengan pedang iblis ilahi. Uh, sudo heavenly venerate lainnya dibunuh tanpa suara olehnya, dan Ling Han melemparkan pukulan ke belakang. Peng, cahaya yang menyelinap ke arahnya langsung hancur. Anda, ketika desolatemun melihat wajah asli Ling Han, amarahnya semakin membarah. Awalnya, dia sudah lama menyelesaikan misinya, tetapi karena pelarian Ling Han dari makam Raja Surgawi, dia tidak punya pilihan selain memindahkan Raja Surgawi itu dalam skala besar, sehingga proses kemajuan Raja Surgawi ini terganggu. Untungnya, karena dia sudah mempersiapkan diri dengan baik, bukan tidak mungkin dia melanjutkan prosesnya. Selama bertahun-tahun ini, mayoritas Raja Surgawi telah naik ke tingkat sudo Surgawi yang mulia. Saat sepertinya dia akan berhasil, Ling Han datang lagi. Kali ini, kehancuran yang dia timbulkan tidak dapat diubah. Lihat saja telur-telur itu hanya berapa sedikit dari mereka yang tersisa. Hanya seratus paling banyak. Sial, sial. Demi hari ini, upaya besar apa yang telah dia lakukan, dan seberapa banyak energi yang dikerahkan Histeria namun sekarang, semuanya dirusak oleh Raja Surgawi yang lemah. Dalam kemarahannya, Desolate Moon ingin bergerak, tetapi ketika dia tiba-tiba mengingat kekuatan dominan dari pukulan Ling Han itu, dia tidak bisa menahan dorongan ini. Desolate Moon belum pernah melihat Ling Han selama puluhan juta tahun, dan pemuda ini yang bahkan tidak layak disebutkan di matanya bertahun-tahun yang lalu telah matang sampai-sampai bahkan Desolate Moon hanya bisa melihat ke atas, yang lain telah dicapai. Satu pukulan dengan mudah menghancurkan serangannya ini terlalu kuat. Dengan satu pemikiran, Desolate Moon segera mengambil keputusan. Membuka mulutnya, dia melepaskan tangisan. Teriakan ini sangat melengking. Pa! 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 Satu demi satu, telur raksasa itu benar-benar pecah. Mereka tidak hancur oleh teriakannya. Sebaliknya, Sudho Heavenly Venerates yang terbangun setelah mereka mendengar gelombang suara ini. Gangguan semacam ini menyebabkan evolusi mereka berhenti total. Tidak mungkin mereka akan memiliki ruang lebih lanjut untuk perbaikan di masa depan, tetapi jika dia tidak membangunkan orang-orang ini, mereka hanya bisa dibunuh oleh Ling Han satu demi satu. Bunuh dia, Desolate Moon menunjuk Ling Han. Seketika, Sudho Heavenly Venerates itu menatap Ling Han. Siu! 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 Mereka menembak, menyerbu ke arah Ling Han. Ling Han hanya menyapu sekilas, dan dalam hati menghitung jumlah Sudho Heavenly Venerates ini. Seratus dua, jika hanya ada sepuluh dari mereka, Ling Han akan menghadapi mereka bahkan jika itu berarti dia akan terluka. Sapuan pedang iblis ilahi akan mampu membunuh setidaknya setengah dari mereka. Namun, lebih dari seratus dia menggelengkan kepalanya secara mental lupakan. Meskipun dia memang bisa membunuh beberapa Sudho Heavenly Venerates dengan satu serangan, membiarkan lebih dari seratus serangan mendarat padanya akan menjamin bahwa bahkan fisiknya akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Sekitar seratus Raja Surgawi Surga ke-9 mungkin bisa membunuh satu Sudho Heavenly Venerate. Bagaimana dengan sekitar seratus Sudho Heavenly Venerates? Mungkin saja yang mulia Surgawi yang asli pun bisa dibunuh. Ling Han mundur. Siu, siu, siu. Sudho Heavenly Venerates ini telah menerima perintah dan dengan demikian akan melaksanakannya dengan setia. Mereka semua berangkat mengejar Ling Han dengan cepat. Bunuh dia, kamu harus membunuhnya. Desolate Moon berseru dengan marah. Jika Ling Han tidak bisa dibunuh, bagaimana dia menjelaskan hal ini kepada histeria? Rencananya pasti hancur sekarang. Memang, sekitar seratus Sudho Heavenly Venerates dapat menyebabkan beberapa kerusakan, tetapi bagaimana bisa dibandingkan dengan puluhan ribu dari mereka? Membunuh Ling Han hanya bisa dianggap sebagai bagian kecil dari balas dendam. Ling Han berlari dengan cepat. Ruang ini sangat besar, cukup untuk memungkinkan lebih dari seratus Sudho Heavenly Venerates melepaskan serangan mereka sepenuhnya. akan terlalu tidak menguntungkan baginya untuk bertarung di sini. Dia berlari, dan Sudho Heavenly Venerates mengejarnya. Lereng gunung ini luar biasa besar, seperti dataran. Setelah berlari cukup lama, Ling Han akhirnya melihat akhirnya. Sebenarnya ada ngarai di sini, tapi bagian atas ngarai adalah tubuh gunung yang gelap. Itu ditutupi oleh lahar, yang menyebar seperti sarang laba-laba. Ketika dia tiba di ngarai ini, ada tujuh orang yang meledakkan di sini. Bahkan tanpa memikirkannya, Ling Han tahu bahwa orang-orang ini semua adalah Sudho Heavenly Venerates di sini, karena mereka semua terbuka dan terbuka. Amu dan yang lainnya ada di ngarai. Adegan ini secara alami muncul dalam gambar memori yang diberikan Dusiyi kepadanya. Ling Han melepaskan seruan perang, dan menyerang ke arah ngarai itu. Di belakangnya, 100 plus Sudho Heavenly Venerates masih mengejarnya dengan cepat. Merasakan kedatangan Ling Han, Sudho Heavenly Venerates yang menyerang ngarai bersama-sama semua berbalik, mengirimkan serangan ke arahnya. Ling Han berbalik dan mengalihkan, dan tidak menerima serangan ini secara langsung untuk menghindari tertangkap oleh Sudho Heavenly Venerates yang lebih banyak di belakangnya. Untungnya, ada juga serangan kekerasan yang meledak di ngarai, memungkinkan Ling Han untuk masuk dengan mudah. Mungkin Sudho Heavenly Venerates ini sama sekali tidak peduli siapa yang masuk. Yang lebih penting adalah tidak ada yang dibiarkan hidup. Ledakan, sejumlah besar Sudho Heavenly Venerates menyerang dengan gila-gilaan, ingin menghancurkan seluruh ngarai ini. Untungnya, meskipun bebatuan gunung tidak dapat menahan kekuatan kekerasan dari tier Sudho Heavenly Venerable, mereka tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Sangat cepat, mereka tumbuh lagi, dan kecepatan pemulihan mereka sangat cepat. Justru karena ini, Amu dan kawan-kawan berhasil menghindari bencana, dan mempertahankan diri selama bertahun-tahun. Ling Han, melihat bahwa orang yang bergegas masuk sebenarnya adalah Ling Han, Amu dan Ken Yue sama-sama berseru. Ini terlalu tidak terduga. Hei, teman-teman, kata Ling Han sambil terkekeh, melambaikan tangan sebagai salam. Sekarang bukan saatnya kalian mengenang. Seseorang berkata, dia memiliki labu anggur di tangannya, yang menyemburkan cahaya hijau. Cahaya ini sangat menakjubkan, bahkan mampu memblokir serangan Sudho Heavenly Venerate. Baru saat itulah Amu dan Ken Yue kembali sadar. Mereka buru-buru bergabung dengan barisan pertahanan melawan invasi Sudho Heavenly Venerates. Ling Han melirik mereka. Dengan dia, ada total delapan orang di sini. Hanya satu dari mereka adalah seorang wanita, dan dari ingatan Dusiyi, dia tahu bahwa namanya adalah Liu Xi'an. Ketujuh orang ini semuanya adalah Raja Surgawi-surga ke sembilan tahap puncak, indeks evolusi mereka antara sebelas atau dua belas. Mereka datang ke sini sehingga mereka bisa mendapatkan pemicu untuk terobosan mereka ke tingkat yang mulia Sudho Surgawi. Kalau tidak, bahkan jika mereka memiliki harta Heavenly Venerable Tier, mereka tidak mungkin bertahan selama ini. Sayangnya, harta yang mereka miliki bukanlah alat penghormatan Surgawi. Pada akhirnya akan tiba saatnya ketika mereka akan benar-benar kelelahan, dan kemudian mereka akan diliputi oleh kekuatan pertempuran Sudho Heavenly Venerates. Apa yang kamu lihat pindah? Salah satu dari mereka berteriak. Jika bukan untuk membantu Ling Han masuk, mereka tidak perlu melepaskan serangan yang begitu kuat, yang berarti bahwa mereka sekarang sangat tegang. Nama pria ini adalah Duba. Ling Han terkekeh. Kamu harus lebih sopan kepada penyelamatmu. Penyelamat. Duba hampir gila. Saat Ling Han tiba, dia membawa lebih dari 100 Sudho Heavenly Venerates bersamanya, menyebabkan tekanan pada mereka berlipat ganda berkali-kali lipat. Penyelamat macam apa ini? Namun hati amu tersentak. Kamu pernah bertemu Du Siyi. Ling Han mengangguk. Saudara Du telah kembali ke Akademi Beladiri untuk melaporkan berita tersebut. Ketika kata-kata ini jatuh, semua orang menghela nafas lega. Bagus. Mereka dapat bertahan selama beberapa tahun lagi, dan mereka pasti akan berhasil. Mereka sudah bertahan di sini selama 100 ribu tahun, jadi terus bertahan selama beberapa tahun seharusnya tidak menjadi masalah. Dengan bantuan Medan di sini, sebenarnya tidak banyak perbedaan jika ada 7 atau 70 Sudho Heavenly Venerates yang mengepung mereka di sini. Itu karena serangan yang bisa mereka berikan terbatas, dan jumlahnya sangat banyak. Di mulut ngarai, jumlah Sudho Heavenly Venerates yang dapat menyerang pada saat yang sama sekitar 10. Ini juga memberikan tekanan yang kuat pada mereka, menyebabkan tekanan besar pada amu dan yang lainnya. Syukurlah, mereka tidak menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melawan sebaliknya, mereka menggunakan harta Heavenly Venerable Tier. Jadi, selama harta ini masih bisa digunakan, mereka akan bisa terus bertahan. Tak satu pun dari ini adalah alat pemuja surgawi yang asli, tetapi lebih tepatnya dipalsukan oleh yang mulia surgawi. Karena devoring metal jumlahnya terbatas, bagaimana mungkin itu bisa diberikan kepada junior mereka? Ling Han tidak bergerak, melainkan mulai mencari di ngarai. Menurut ingatan Dusiyi, dia samar-samar melihat keberadaan Crimson Inferno di Fine Flamestone. Lagi pula, mereka telah tinggal di sini selama 100 ribu tahun. Bahkan jika mereka telah bertarung selama ini, entah bagaimana akan ada sedikit waktu di mana mereka bisa mengamati sekeliling di sini. Ling Han sedang mencari, jika benar-benar ada Crimson Inferno di Fine Flamestone, dia akan segera mengolah fisik logam ilahi yang tidak bisa dihancurkan dengan sempurna. Pada saat itu, dia akan dapat mengubah sikap bertahan mereka menjadi sikap ofensif, dan menyerang kelompok pseudo-heavenly venerates dengan kekuatannya sendiri, melenyapkan semua musuhnya. Of L, kom, untuk apa kau berdiri di sini datang dan bantu kami. Raja surgawi lainnya berteriak pada Ling Han. Namanya Liang Taiming. Tunggu. Mata Ling Han mencari sekelilingnya. Jika dia tidak menemukan Crimson Inferno di Fine Flamestone, dia hanya bisa melarikan diri setelah garis pertahanan ini dipatahkan. Dengan kekuatan gabungan lebih dari 100 pseudo-heavenly venerates, bahkan jika mereka berada di level terlemah, mereka tetap bukan sesuatu yang bisa dia tandingi. Duba, Liang Taiming, dan yang lainnya hampir gila karena amarah. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak bisa membebaskan diri sekarang, mereka pasti akan memukul Ling Han dengan keras sekarang. Bahkan Ken Yue dan Amu sedikit tidak senang. Saat ini, kita semua berada di kapal yang sama Anda bertindak terlalu jauh. Ling Han tidak menjelaskan. Bahkan jika dia melakukannya, orang-orang ini mungkin juga tidak akan mempercayainya. Untuk Raja Surgawi ke-9 surga untuk dapat melenyapkan sekitar 100 pseudo-heavenly venerates, bukankah itu fantasi? Ling Han harus menemukan Crimson Inferno di Fine Flamestone terlebih dahulu. Setelah mencari, matanya berhenti pada alur di dinding gunung. Seharusnya ada batu di sini sebelumnya, tapi sudah disingkirkan. Tanda itu masih sangat baru. Siapa yang memindahkan batu di sini? Ling Han bertanya. Tidak ada yang menjawabnya. Hanya untuk apa kamu di sini? Kakak Amu Ling Han melihat ke arah Amu. Amu awalnya tidak ingin menjawab, tetapi setelah Ling Han memanggilnya secara langsung, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia menjawab dengan Saudara Zuge. Nama Saudara Zuge adalah Zuge Suanming. Ling Han sudah tahu siapa mereka masing-masing dari ingatan Dusiyi. Dia berbalik untuk melihat ke arah Zuge Suanming. Saudara Zuge, tolong serahkan batu itu kepadaku. Ini akan sangat berguna bagi saya. Enyahlah. Zuge Suanming sangat marah. Anda terus memberikan segala macam alasan ketika kami meminta Anda untuk bertahan melawan serangan. Sekarang, apa yang Anda rencanakan? Ling Han menggelengkan kepalanya. Maaf untuk ini, kalau begitu, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan sekarang. Kalian akan tahu di masa depan. Dia bergerak langsung, dan meraih Zuge Suanming. Kamu pengkhianat? Mungkinkah kamu seorang mata-mata Zuge Suanming juga membalas dengan kekuatan penuh menghadapi gerakan Ling Han dengan serangannya sendiri? Namun, apa raja surgawi surga ke-9 lainnya yang mampu melawan Ling Han? Bahkan orang super aneh di surga ke-9 tahap puncak, dengan indeks evolusi yang mencapai 12, tidak bisa kecuali dia, juga, bisa menggunakan kekuatan fundamental dunia genesis untuk meredam dirinya seperti Ling Han. Peng, dengan satu pukulan, Zuge Suanming memuntahkan darah dari dampaknya, ekspresinya sangat putus asa. Kamu, semua orang marah. Bahkan Ken Yue dan Amu tidak terkecuali. Ling Han benar-benar keterlaluan. Namun, mereka langsung terkejut. Dia telah melukai Zuge Suanming dengan satu serangan. Mungkinkah ini adalah pseudo heavenly venerate? Ling Han melemparkan pedang iblis ilahi ke Ken Yue. Aku akan meminjamkan ini padamu sebentar. Ken Yue terkejut. dia tahu bahwa ini adalah alat penghormatan surgawi yang nyata. Dengan bantuan item ini, itu akan menjadi permainan anak-anak baginya untuk membunuh Raja Surgawi surga ke-9 tahap puncak. Bahkan jika sampai pada perlawanan terhadap pseudo heavenly venerate, dia akan mendapatkan kepercayaan diri yang cukup besar. Ling Han sebelumnya bertindak sepenuhnya seolah-olah dia ada di sini untuk bermain-main, namun sekarang dia telah meminjamkan alatnya yang berharga. Ini jelas salah satu dari mereka sendiri. Sua, bisakah Yue mengangkat pedang dan memberikan sapuan? Cahaya dingin melesat ke langit, membawa kekuatan yang tak terbatas. Dengan betapa kuatnya alat pemuja surgawi, bahkan pemuja langit pseudo harus menghindarinya, apalagi ketika pemuja langit pseudo ini berada pada level terlemah. Kelilingi mereka dan hentikan serangan itu. Suara desolate mun terdengar. Dia secara pribadi mengawasi hal-hal di sini, memimpin pertempuran, bertekad untuk merebut Ling Han dan membunuhnya. Tanpa instruksi, pseudo Heavenly Venerates ini hanyalah setumpuk pasir lepas. Bahkan jika mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka masih akan bertarung sendiri, dan mereka tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya keunggulan mereka dalam jumlah. Namun, berbeda jika ada yang memerintah mereka. Kekuatan mereka akan segera melonjak. Tekanan pada Ken Yue dan yang lainnya langsung meningkat berkali-kali lipat, begitu berat sehingga mereka hampir kehilangan semua harapan. Tapi mereka semua adalah keajaiban tertinggi. Menghadapi tekanan semacam ini, mereka hanya akan menjadi lebih tenang dan lebih tenang. Mungkin, ini adalah pemicu yang memungkinkan mereka mencapai terobosan, dan mereka mungkin tiba-tiba merasakan kekuatan unik dari Flaming Frost Realm. Tentu saja, bahkan jika mereka menerobos ke pseudo Heavenly Venerable Tier, itu tidak akan banyak berguna. Itu karena seseorang tidak akan memiliki perubahan kualitatif dalam kekuatan pertempuran ketika seseorang pertama kali menerobos ke tier pseudo Heavenly Venerable. Apapun yang terjadi, seseorang harus meningkatkan body art mereka ke ketinggian yang sama dengan regulation. Kemudian, dengan kekuatan gabungan seni tubuh dan regulasi, kecakapan pertempuran mereka akan berlipat ganda. Sebagai contoh, pseudo Heavenly Venerates di depan mereka termasuk dalam level terlemah, tetapi mereka masih lebih kuat daripada Raja Surgawi ke-9 Surga. Kekuatan pseudo Heavenly Venerate hanya bisa dibuktikan dengan berlalunya waktu. Ling Han tidak peduli tentang hal lain. Dia meraih alat Dewa Tata Ruang yang dimiliki Zuge Suan Ming, dan dia segera menemukan batu merah dengan sapuan indera ilahi. Crimson Inferno Divine Flame Stoney. Haha, Ling Han mengeluarkan batu itu, lalu memasukkan alat surgawi spasial kembali ke jubah Zuge Suan Ming. Sementara itu, dia berjalan ke samping. Dia akan mengolah fisik logam ilahi yang tidak bisa dihancurkan di sini, saat ini. Datang, serunya ringan. Dengan lambayan tangannya, setumpuk besar harta alam muncul di tanah. Dengan bimbingan tangannya, harta terbang ke arahnya satu demi satu. Benda-benda di sini sangat beragam. Ada obat-obatan surgawi yang sudah sangat tua serta air mati dari dunia bawah dan cangkang yang telah ditumpahkan oleh kura-kura ilahi surga ke-9, dan Ling Han mengambilnya satu demi satu. Dia menyerapnya ke dalam tubuhnya, dan mulai memurnikannya. Keributan yang disebabkan oleh ini agak keras, menyebabkan Ken Yue dan yang lainnya berulang kali berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Ekspresi aneh muncul di semua wajah mereka. Apakah Anda membuat persiapan terakhir di sini? Sementara itu, Zuge Swan Ming dalam hati berkata, jika Ling Han benar-benar dapat melakukan sesuatu yang berharga, maka atas dasar Ling Han berusaha menyelamatkan kita semua, aku akan menanggungnya. Jika tidak, saya pasti akan membuat Ling Han tahu bahwa saya jelas bukan orang yang akan dipermalukan. Waktu perlahan berlalu, dan tekanan pada Amu dan yang lainnya juga meningkat secara bertahap. Dengan instruksi Desolatemun, bahkan jika hanya ada 10 Sudho Heavenly Venerates yang dapat menyerang pada saat yang sama, dia dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan pertempuran setiap orang secara maksimal. Lebih jauh lagi, dengan rentetan serangan spiritual yang tak ada habisnya, mereka hampir diambang kehancuran. Fakta bahwa mereka masih bisa melanjutkan hanyalah karena mereka semua adalah keajaiban yang luar biasa, jadi tekat mereka berkali-kali lebih kuat daripada orang biasa. Tetap saja, pada akhirnya akan ada batas kemauan mereka, dan mereka hampir mencapai batas ini. Amu dan yang lainnya telah mencapai batasnya. Awalnya, Desolatemun sama sekali tidak mengkhawatirkan mereka. Itulah mengapa dia hanya mengirim beberapa Sudho Heavenly Venerates untuk mengepung mereka. Membunuh mereka cepat atau lambat bukanlah masalah sama sekali. Tapi sekarang konspirasinya telah dihancurkan oleh Ling Han, ini tentu saja membuatnya sangat marah. Bagaimana dia bisa puas tanpa mencabik-cabik Ling Han? Dengan perintahnya, Sudho Heavenly Venerates akhirnya melepaskan kekuatan pertempuran mereka yang sebenarnya. Amu dan yang lainnya terpaksa mundur. Beberapa terluka, darah menyembur keluar dan tulang yang hancur berkilau menakutkan. Namun Sudho Heavenly Venerates itu tidak menunjukkan perubahan ekspresi, dan hanya dengan setia menjalankan perintah yang telah mereka keluarkan. Ling Han, apakah kamu sudah selesai? Amu berteriak keras. Dia tahu bahwa Ling Han telah mampu membunuh Raja Surgawi Surga ke-9 tahap puncak ketika dia hanya berada di Surga ke-8. Meskipun itu mungkin dengan bergantung pada bantuan alat pemuja surgawi, sangat mungkin bahwa dia bisa mendapatkan kecakapan pertempuran dari Sudho Heavenly Venerable Tier sekarang setelah dia maju ke Surga ke-9, mampu mengalahkan Sugai Suan Ming dengan satu gerakan. Sekarang, Ling Han akan menjadi satu-satunya harapan mereka. Sebentar lagi, tangan Ling Han menari, terus menyerap bahan-bahan yang diletakkan di tanah. Masih ada lima lagi yang tersisa. Kita tidak bisa bertahan bahkan untuk sesaat lagi. Duba meraung. Ling Han menghela nafas, dan menempelkan bahan yang tersisa ke dirinya sendiri. Kemudian, dengan sebuah gerakan, dia melemparkan pukulan ke arah Sudho Heavenly Venerates itu. Peng, tidak hanya kecakapan bertarungnya di Sudho Heavenly Venerable Tier, dia juga telah melampaui versi lemah ini. Dengan satu pukulan ditambahkan ke kekuatan yang dilepaskan dari harta amu dan yang lainnya, ini langsung menjadi kekuatan pertempuran yang menakutkan, mendorong Sudho Heavenly Venerates itu kembali lagi. Pedang? Ayo! Ling Han menangis pelan, dan membuat gerakan meraih ke arah Pedang Iblis Ilahi. Siu! Pedang Iblis Ilahi meninggalkan tangan Ken Yue dengan sendirinya, menembak ke arah Ling Han. Haha! Ayo bertarung! Dia bergerak, mengacungkan pedangnya. Gulungan Sembilan Transformasi Ilahi telah dilepaskan, menyebabkan serangannya menjadi sangat keras dan kuat. Bunuh dia! Bunuh dia! Desolate Moon berteriak dari luar. Setelah bisnisnya dihancurkan oleh Ling Han dua kali membuatnya sangat membenci yang terakhir. Sepuluh Sudho Heavenly Venerates menyerang, kekuatan mereka sangat berat. Namun Ling Han menembak seperti mata panah, menemui mereka sendirian. Peng! 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 Semua serangan ini mendarat di Ling Han, mengguncangnya begitu parah hingga tubuhnya gemetar. Namun, dengan dia sebagai kekuatan utama penyerangan, Amu dan yang lainnya akhirnya mendapatkan kembali pijakan mereka, dan berhasil mempertahankan pertahanan mereka. Mereka berdua terkejut sekaligus khawatir. Siapa yang akan membayangkan bahwa Raja Surgawi-Surga ke-9 benar-benar mampu melawan Sudho Heavenly Venerates, dan bahkan bisa melampaui yang terakhir dalam hal kekuatan pertempuran pada saat itu mereka semua sangat jenius, tapi dibandingkan dengan Ling Han, seberapa besar jarak di antara mereka. Tapi jelas tidak mungkin Ling Han cocok untuk 10 Sudho Heavenly Venerates dia diledakkan sampai-sampai tubuhnya gemetar hebat. Selain itu, bahkan jika Ling Han berhasil membunuh 10 Sudho Heavenly Venerate ini, masih ada lebih dari 90 Sudho Heavenly Venerate lainnya yang berdiri di belakang mereka. Satu-satunya harapan mereka adalah bahwa Ling Han bisa bertahan lebih lama, sampai para elit dari Akademi bela diri tiba. Peng, Peng, Peng. Serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di Ling Han, tetapi Ling Han tidak mundur satu langkah pun. Jika ini adalah waktu lain, dia sama sekali tidak akan gegabuh dan melakukan serangan seperti itu secara langsung. Namun, dia saat ini mengembangkan fisik logam ilahi yang tidak bisa dihancurkan hanya saja dia belum berhasil. Awalnya, dia akan membutuhkan waktu untuk mengolahnya secara perlahan hingga sempurna, tetapi tidak ada waktu untuk itu sekarang. Maka dia hanya perlu menggunakan metode yang paling kasar dan paling langsung. Dia akan menggunakan serangan pseudo-heavenly venerates ini untuk meredam fisik logam ilahi yang tidak bisa dihancurkan. Tapi masalahnya sekarang adalah dengan fisiknya yang menahan serangan dari begitu banyak pseudo-heavenly venerate, bagaimana dia bisa bertahan. Dengan sangat cepat, Ling Han mulai memuntahkan darah, kulitnya pecah-pecah, dan memperlihatkan tulang putihnya. Dia tampak sangat mengerikan. Kerahkan lebih banyak kekuatan. Sedikit lagi, Desolate Moon melolong dari luar, matanya sudah merah. Monster mengerikan yang tidak berani mengungkapkan dirinya, untuk apakah berteriak Liu Xi'an hanya bisa menegur. Desolate Moon mencibir, begitu bocah ini mati, kalian semua harus mati bersamanya juga. Akan lebih baik bagimu untuk memikirkan kata-kata terakhirmu sekarang. Huh, Akademi Bella Diri akan segera mendapatkan berita, dan akan segera ada yang mulia tingkat kedua atau bahkan yang mulia tingkat ketiga yang akan tiba. Anda sebaiknya memikirkan cara melarikan diri. Amu dan yang lainnya juga tidak mau menunjukkan kelemahan. Dengan Ling Han bertahan sendirian seperti ini, mereka juga dapat memulihkan sebagian vitalitas mereka, sehingga kepercayaan diri mereka secara alami kembali. Itu waktu yang cukup untuk membantai kalian semua, kata Desolate Moon dengan dingin. Sudah pasti bahwa misi ini telah gagal. Dia juga harus memikirkan cara untuk kembali ke dunia histeria, dan menemukan kesempatan baginya untuk memulai kembali dari awal. Dia terus mengeluarkan perintah, dan Sudho Heavenly Venerates akan bergiliran menyerang, sepuluh dalam satu kelompok, terus mempertahankan tekanan tinggi mutlak pada Ling Han. Selain itu, Sudho Heavenly Venerates ini semuanya tidak takut akan kematian atau cedera. Menggunakan luka mereka untuk ditukar dengan melukai musuh mereka, atau bahkan menjatuhkan musuh mereka bersama mereka seberapa menakutkankah itu. Untungnya, Ling Han masih memiliki pedang iblis suci di tangan, dan juga dibantu oleh medan unik di sini. Kalau tidak, jika lebih dari seratus dari mereka menyerangnya bersama-sama, bahkan dia akan segera hancur berkeping-keping. Lebih cepat, lebih cepat, Ling Han berpikir dengan sungguh-sungguh. Di bawah rentetan serangan yang keras, tubuhnya juga benar-benar longgar, dan karena dia merasakan bahaya yang kuat, laju penyerapan energinya meningkat pesat. Di permukaan kulitnya, kelima bahan itu menyusut dengan cepat. Mereka semua diserap olehnya. Ketika benda-benda ini semua menghilang, Ling Han mengeluarkan seruan perang yang keras, dan benar-benar melonjak tepat ke jajaran pseudo-heavenly venerates itu. Dia benar-benar gila, amu dan yang lainnya semua tercengang. Harus diketahui bahwa fakta bahwa mereka bisa bertahan selama ini sepenuhnya karena pseudo-heavenly venerates tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan keuntungan mereka dalam jumlah, tetapi dengan Ling Han sekarang melompat lebih dulu ke barisan mereka, apakah dia menjadi kacau balau dalam demam, atau apakah dia namun Desolate Moon sangat gembira. Dia buru-buru mengeluarkan perintah, dan membuat penyesuaian pada formasi militer pseudo-heavenly venerates. Dia hanya meninggalkan tiga pseudo-heavenly venerates untuk menutup ngarai, sementara yang lain semuanya menargetkan Ling Han. Orang yang paling dia benci adalah Ling Han. Selanjutnya, begitu dia membunuh Ling Han, bukankah anak-anak yang tersisa akan mudah ditangani. Mati, lebih dari seratus pseudo-heavenly venerates sudah cukup untuk melepaskan kekuatan mereka sekaligus. Pa, 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 rentetan serangan berlanjut, setiap serangan sengit dan mendominasi. Ling Han dipukul tanpa henti. Jadi bagaimana jika dia memiliki fisik raja surgawi yang tidak bisa dihancurkan segera, dia menjadi benar-benar berdarah. Nyatanya, bahkan bentuknya pun tidak bisa dibedakan lagi. Kekuatan regulasi yang murni tidak bisa lagi melukainya, tetapi semua pseudo-heavenly venerates telah ditempa oleh kekuatan unik dari alam itu. Dari segi kualitas, ini sebanding dengan kekuatan fundamental dunia kejadian, jadi kekuatan penghancur mereka sangat menakutkan. Oleh karena itu, ketika sekitar 100 pseudo-heavenly venerates menyerang pada saat yang sama, itu benar-benar berakibat fatal. Ling Han dipukuli dengan mengerikan, darah dan dagingnya hilang dalam sekejap. Tulangnya juga retak dan patah, seolah terbuat dari kertas. Hahaha, Desolate Moon tertawa keras. Dia akhirnya membalas dendam. Sudah berapa tahun dia menanggung kebencian ini. Peng, peng, peng. Tulang yang patah terbang tanpa henti dari Ling Han, dan dia dengan sangat cepat hanya tersisa dengan kepalanya. Pukulan terakhir, sedikit kekejaman melintas di mata Desolate Moon. Membunuh orang yang sangat aneh secara pribadi membuatnya sangat senang. Ledakan, pseudo-heavenly venerate adalah yang pertama mendaratkan pukulan. Tinjunya mendarat di tengkorak, namun cahaya kemasan muncul, berubah menjadi layar yang menghalangi pukulan ini darinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Desolate Moon menganga lebar, mungkinkah Ling Han masih bisa membalikkan keadaan saat dia sudah dalam kesulitan. Di depan matanya yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan mutlak, cahaya kemasan melonjak terus-menerus dari tengkorak Ling Han, membentuk tubuhnya, dan ketika cahaya kemasan memadat, itu membentuk tulangnya satu demi satu. Mereka semua terbentuk dari segel yang sangat misterius. Darah dan daging dengan cepat tumbuh kembali di wajah Ling Han, dan rambut hitamnya tumbuh lagi, mencapai pinggangnya. Rambutnya masih berkedip-kedip dengan kilau kristal. Ling Han menyeringai. Terima kasih. Fisik logam ilahi yang tidak bisa dihancurkan, sukses. Hanya dalam sekejap, semua luka Ling Han sembuh. Fisik logam ilahi yang tidak bisa dihancurkan tidak hanya sekuat logam ilahi, tetapi juga memiliki sifat logam ilahi yang tidak bisa dihancurkan, memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Kakamu, Desolate Moon menatap Ling Han dengan kaget. Dia akan kehilangan akal sehatnya. Bagaimana mungkin ada orang yang memiliki kemampuan pemulihan seperti ini-ini terlalu menakutkan, bukan? Lalu, dia menggertakkan giginya. Bahkan jika kamu sudah pulih, lalu kenapa dengan begitu banyak sudo heavenly venerates di sini, berapa kali Anda bisa pulih? Tanda seru, tanda seru, sekali sudah cukup, kata Ling Han dengan tenang. Dia melambaikan pedang iblis ilahi, dan memulai serangan baliknya. Peng, peng, peng. Kecakapan pertempuran sudo heavenly venerates masih hebat, meledakkannya ke segala arah, tapi kali ini dia tidak berdarah. Sebaliknya, lekukan muncul di tubuhnya satu demi satu. Sudo heavenly venerate pasti hanya akan menghasilkan alur jika dia meledakkan divine metal kedalaman alur akan tergantung pada jumlah gaya. Tetapi jika mereka benar-benar ingin merusak divine metal, mereka hanya bisa menggunakan kekuatan fundamental dari Genesis World. Dengan kata lain, setidaknya itu harus menjadi serangan dari vestier heavenly venerate untuk dapat merusak divine metal. Linghan hanya mengguncang tubuhnya, dan lekukan di tubuhnya itu segera menjadi rata lagi. Dia menyeringai. Jadi bagaimana jika ada sekitar 100 sudo heavenly venerates? Kecuali jika jumlah sudo heavenly venerates telah mencapai batas maksimum yang bisa mengubahnya menjadi pati daging dengan satu serangan, melebihi level keras dari divine metal. Dalam hal ini, dia pasti akan mati. Tapi 100 sudo heavenly venerates itu tidak cukup. Sudah waktunya baginya untuk melakukan serangan balik. Dengan seruan perang, Linghan menyapu dengan divine demon sword. Tidak ada yang tidak bisa dihancurkan setidaknya, itu bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh sudo heavenly venerable tier. Uh, sudo heavenly venerate langsung mati. Dan Linghan juga membayar harga untuk itu. Memiliki lebih dari 100 sudo heavenly venerates menyerangnya menyebabkan banyak lekukan muncul di tubuhnya, tetapi dengan pemulihan fisiknya, lekukan itu sembuh dengan cepat. Linghan tertawa keras, dan menyerang lagi. Uh, uh, uh. Satu serangan demi satu, dan dia membunuh sudo heavenly venerates seperti sedang mengiris rumput. Sebenarnya, sudo heavenly venerates ini hanyalah boneka, jadi seberapa tinggi kekuatan pertempuran mereka. Desolate Moon memerintahkan mereka dari samping, tapi dia hanya bisa menyesuaikan formasi militer mereka dalam skala yang lebih luas, membangun taktik mereka. bagaimana mungkin dia mengatur mikro setiap serangan. Selain itu, pertempuran akan berubah dalam sekejap. Ini adalah pertarungan sudo heavenly venerates, tapi dia sendiri hanyalah raja surgawi ke sembilan, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengejar mereka. Satu demi satu, sudo heavenly venerates runtuh, dan jumlahnya segera melampaui 50. Desolate Moon panik, dari tampilan hal-hal, tidak akan terlalu lama sebelum Linghan melenyapkan semua sudo heavenly venerates ini. Orang aneh macam apa ini? Amu dan yang lainnya juga tercengang, mata mereka menatap kosong. Mereka tidak bisa percaya ini sama sekali. Seorang raja surgawi surga ke sembilan yang mampu memiliki kekuatan pertempuran tingkat sudo surgawi yang mulia sudah cukup tak terbayangkan, melanggar aturan besi kultivasi. Tapi Linghan bahkan lebih mendominasi sekarang. Di tangannya, sudo heavenly venerates seperti rumput liar yang bisa dipotong kapan saja. Apakah ini benar-benar orang yang berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan mereka? Bagaimana Linghan bisa begitu kuat? Perlu diketahui bahwa mereka juga adalah orang-orang super aneh yang indeks evolusinya mencapai 12, jadi mengapa jarak di antara mereka begitu lebar? Ini sebenarnya bukan karena mereka tidak cukup aneh, melainkan karena mereka tidak seberuntung Linghan. Jika mereka juga dapat ditempa oleh energi partikel void sekarang, dan juga memiliki alat penghormatan surgawi, mereka mungkin tidak akan kalah dengan Linghan. Dan dari sini, terbukti bahwa sekali Linghan benar-benar maju ke sudo heavenly venerable tier, atau menjadi second tier heavenly venerate, keuntungannya akan hilang sama sekali. Semuanya akan ditempa oleh kekuatan fundamental dunia genesis, atau akan menangkap salah satu dari enam kekuatan fundamental dunia genesis, selain dari kekuatan unik Flaming Frost Realm. Maka, sama sekali tidak akan ada perbedaan di antara mereka. Pada akhirnya, faktor penentu terpenting adalah kemampuan individu mereka. Pikiran ini melayang di benak Linghan, tapi dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali saat dia menyerang. Dengan sangat cepat, selusin sudo heavenly venerates lainnya runtuh. Dan semakin banyak sudo heavenly venerates yang runtuh, semakin sedikit serangan yang harus dia pertahankan. Secara alami, lebih sedikit luka yang akan menimpannya, dan luka ini akan lebih ringan. Desolate Moon mengertakkan gigi, dan berbalik untuk melarikan diri. Jika dia masih tinggal, gilirannya akan tersingkir ketika Linghan mengeluarkan semua sudo heavenly venerates di tempat kejadian. Desolate Moon hanyalah raja surgawi surga ke-9 bagaimana dia bisa menentang sudo heavenly venerate. Namun dia lupa bahwa Linghan sebenarnya adalah raja surgawi ke-9 juga. Masalahnya di sini adalah apakah ada orang yang masih menganggap Linghan sebagai raja surgawi ke-9. Linghan tertawa keras. Dengan ledakan kekuatan, Peng, dia melesat keluar. Meskipun ada banyak sudo heavenly venerates yang mencoba menghentikannya, Linghan mengabaikan mereka sepenuhnya. Di bawah serangan gila-gilaan dari beberapa lusin serangan, dia telah menyerang, langsung menuju Desolate Moon. Desolate Moon menoleh untuk melihatnya, dan wajahnya tanpa sadar menjadi pucat. Masih ada 40 plus sudo heavenly venerates sekarang, dan mereka bahkan tidak bisa menghentikan Linghan. Ini wajar, dengan alat berharga memotong jalan baginya, bagaimana mereka bisa menghalanginya. Linghan mengulurkan tangan untuk meraih Desolate Moon. Kamu tidak bisa mati dengan mudah. Aku akan menangkap dan menyeretmu kembali ke Akademi Beladiri, untuk menghormati Xiao Yingkiong. Jangan remehkan aku. Desolate Moon berpunuk, dan mengirimkan serangan spiritual ke arah Linghan. Namun Linghan sama sekali tidak terpengaruh. Tangan yang dia ulurkan stabil, tanpa sedikit pun getaran. Sebelumnya, dia hanya perlu menyembunyikan dirinya di kediaman tamu surgawi, dan tidak akan terpengaruh oleh Ki Hitam. Dengan kata lain, Divine Metal dapat secara efektif memotong serangan spiritual ini. Lalu, sekarang setelah dia berhasil mengolah fisik logam ilahi yang tidak bisa dihancurkan, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kekebalan semacam ini? Telapak tangannya turun. Sama sekali tidak mungkin Desolate Moon bisa menghindari ini. Bagaimana mungkin Raja Surgawi Surga ke-9 bisa menandingi kecakapan pertempuran pseudo-heavenly venerable tier? Linghan menangkap Desolate Moon dan menyegel tingkat kultivasi yang terakhir sebelum dia melemparkannya ke alat dewa tata ruang. Linghan takut Desolate Moon akan dapat memancarkan Ki Hitam dan mencemari para wanita, jadi dia secara alami tidak dapat mengirimnya ke kediaman tamu surgawi. Setelah Desolate Moon menghilang, pseudo-heavenly venerates yang tersisa segera menjadi bingung. Tuhan mereka telah pergi, dan mereka seperti layang-layang yang garisnya dipotong, hanya tersisa naluri pembantaian dan kekerasan yang paling primitif. Linghan menghunus pedang iblis ilahi sekali lagi. Sua, sua, sua. Cahaya pedang berkobar dengan panas, dan pseudo-heavenly venerates yang tersisa dengan sangat cepat semuanya runtuh juga. Baru saat itulah dia menarik pedangnya, dan melangkah menuju ngarai. Amu dan yang lainnya ternganga kaget, mata mereka terbelalak. Mereka hanya bisa menatap Linghan dengan heran. Mereka sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Apakah dia benar-benar Raja Surgawi ke-9, sama seperti mereka? Apa itu Linghan bertanya sambil tersenyum? Saya lebih kaget, dan masih mencoba yang terbaik untuk mencerna keterkejutan saya, jawab Amu. Ini adalah kata-kata yang jujur, tetapi juga bisa dilihat betapa terbukanya dia. Kalau tidak, sama sekali tidak mungkin dia bisa mengucapkan kata-kata ini sekarang. Semua orang mengangguk, seharusnya tidak ada Raja Surgawi surga ke-9 sebelumnya seperti ini. Saudara Ling, kamu baru saja meminta Crimson Inferno Divine Flamestone apakah itu untuk mengolah tahap akhir dari teknik rahasiamu Liu Xian bertanya, matanya yang indah berbinar. Dia sendiri adalah orang aneh yang indeks evolusinya telah mencapai 12, dan ditakdirkan bahwa dia akan menjadi yang mulia Surgawi suatu hari nanti. Sudah tidak ada orang yang layak dikagumi, namun sekarang dia tiba-tiba merasa betapa tidak pentingnya dia. Ling Han benar-benar aneh dia sendiri seratus kali lebih menakjubkan daripada mereka semua jika digabungkan. Dia merasakan jantungnya berdetak kencang, pipinya diwarnai merah. Beberapa tali di hatinya sepertinya telah dipetik. Ling Han mengangguk. Mereka sudah melihat ini, jadi tidak ada artinya menyangkalnya lebih jauh. Selain itu, ketika seseorang telah mencapai ketinggian yang dia miliki, tidak perlu menyembunyikan masalah seperti mengembangkan teknik pemujaan Surgawi. Selama yang mulia Surgawi tidak muncul, dia tidak takut pada siapapun. Haruskah kita menunggu di sini sekarang atau segera kembali tanya amu. Mereka pasti tidak akan bisa mengejar Dusiyi, jadi mengapa mereka tidak menunggu di sini sampai yang mulia Surgawi dari Akademi Beladiri tiba pada saat itu, tidak apa-apa bagi mereka untuk bepergian bersamanya kembali ke Akademi Beladiri, dan sebelum itu, mereka juga dapat melanjutkan kultifasi mereka di sini. Kebanyakan orang masih bersedia untuk terus berlatih di sini, lagi pula, tujuan mereka adalah untuk menyerang makhluk semi-surgawi, dan mereka belum berhasil, bukan. Selain itu, karena begitu terstimulasi oleh Ling Han, mereka ingin melangkah lebih jauh ke makhluk semi-surgawi. Vertex, pembaruan tercepat. Tetapi Ling Han tidak berencana untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Dia telah memasuki surga ke-9, dan dia telah mengolah tubuh emas abadi-abadi. Dia tidak membutuhkan pemahaman apapun untuk menjadi kuasa Tiansun. Dia hanya perlu menaikkan level kultifasinya ke surga ke-9, jika dia berada di puncak, maka dia bisa langsung menyerang Tiansun satu langkah. Yang dibutuhkan hanyalah waktu, ini bukan lingkungan yang berbahaya, dan, bagi Ling Han, tempat ini juga tidak bisa dianggap sebagai tempat yang berbahaya. Dia pergi, pertama bergabung dengan Wari dan Guk-guk hitam besar, lalu kembali ke Akademi Seni Beladiri. Namun, kali ini dia salah perhitungan. Karena Akademi Beladiri mengirim guru surgawi dua langkah, hanya butuh beberapa hari untuk tiba di gunung berapi poyun, dan ketika dia mengetahui bahwa krisis telah diselesaikan, dia kembali ke Akademi Beladiri, yang jauh lebih cepat daripada Ling Han. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya seharusnya menumpang. Ling Han juga tidak mempedulikannya, baginya, beberapa tahun sebenarnya tidak ada bedanya dengan beberapa hari. Dia menyerahkan Huang Yue ke Akademi Beladiri, dan tentu saja seseorang akan melumpuhkan semua informasi yang dia ketahui tentang frenzy, dan setelah dihancurkan, pengkhianat semacam ini secara alami akan dieksekusi. Namun, langkah kedua Tianzun tidak mempublikasikan pencapaian Ling Han, dan orang besar seperti dia secara alami meremehkannya, selama amudan yang lainnya kembali, itu akan menyebar secara alami. Dia hanya memuji Ling Han dengan banyak pujian, dan bahkan memberi Ling Han medali emas untuk menghindari kematian, memungkinkan dia untuk melanggar Aturan Akademi Seni Beladiri sekali. Faktanya, Ling Han tidak terlalu peduli, dia sudah memiliki kekuatan semi Tianzun, dan dengan kata Tianzun, dia akan bebas dari batasan aturan dan terlepas dari dunia. Dia tinggal di Akademi Beladiri selama beberapa hari, dan dia secara alami ingin mengatakan sesuatu kepada Yi Yi, Yan Xianlu, dan yang lainnya. Dia juga pergi menemui Ji Wuming dan Huo Furong. Setelah bertahun-tahun, kedua orang ini secara alami membuat kemajuan besar, tetapi telah dibuang olehnya. Namun, di dunia yang hebat ini, Zun Tianzun hanyalah permulaan, dan kibu Tianzun adalah akhir yang sebenarnya. Setelah tinggal selama dua hari lagi, Ling Han berencana untuk pergi. Dia ingin pergi ke keluarga Lin terlebih dahulu, menjemput ratu dan pergi ke medan perang di luar wilayah, adapun Kaisar Hujan akan pergi atau tidak, itu tergantung keinginannya sendiri. Ledakan, dia belum berangkat, tetapi pintunya didobrak. Ling Han, keluar, sebuah suara meraung sembarangan. Ling Han terkejut, sejak dia mulai membunuh banyak sembilan raja surgawi, tidak ada seorang pun di Akademi Beladiri yang memanggil kakak senior Ling ketika mereka melihatnya, mengapa seseorang berani datang ke pintunya untuk membuat masalah sekarang. Dia keluar, hanya untuk melihat seorang pria muda berdiri di depan pintu dengan tatapan mengancam. Ini Ma Yu Hai. Ling Han terkejut, orang ini salah minum obat, dia berani memprovokasi dia. Dia tidak bisa menahan tawa, dan berjalan keluar, berkata Ma Yu Hai, apakah kamu belum cukup belajar? Ma Yu Hai mendengus Ling Han, jangan berpikir kamu hebat. Hari ini, aku akan mengajarimu caranya untuk berperilaku. Ling Han dengan tatapan tajam, dia mengatakan sikap Ma Yu Hai terhadapnya, bahkan jika dia memukulinya setengah mati, dia menjamin bahwa Akademi Beladiri tidak akan meminta pertanggung jawabannya. Tianzun tidak bisa dipermalukan. Ma Yu Hai terkejut, dan dengan cepat mundur tiga langkah, berkata aku memperingatkanmu, jangan bertindak sembarangan, karena ayahku telah kembali dari medan perang di luar wilayah. Ling Han menghela nafas, tidak heran. Ayah Ma Yu Hai, Ma Feng, adalah makhluk semi-surgawi, dengan dukungan dari orang yang begitu kuat, dia secara alami tidak bermoral. Ling Han menggelengkan kepalanya jadi, menurutmu kamu bisa memprovokasiku. Salah. Ma Yu Hai menunjuk Ling Han, aku memberimu kesempatan, sekarang kamu minta maaf padaku dengan patuh, dan minta Ben Sau untuk memberi saya tamparan di wajah. Jangan menunggu, maka tuan muda ini akan mengungkap kesalahan kita. Kalau tidak, saya harus meminta bantuan ayah saya. Ketika dia mengatakan kalimat terakhir, dia penuh dengan ancaman. Ling Han sangat kuat, dia memenggal kepala Raja Abadi Sembilan Surga dengan pedangnya, dan bahkan membiarkan makhluk setengah langit melihat darah. Tapi He Yu Feng hanyalah kuasa Tianzun yang baru dipromosikan, dalam hal kekuatan, bisakah dia dibandingkan dengan Ma Feng, seorang veteran kuat yang telah bertarung di medan perang asing selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, bukan karena He Yu Feng tidak bisa mengalahkan Ling Han, tetapi karena langkah besar Ling Han, dia menderita sedikit cedera, kekuatannya sendiri berkali-kali melampaui Ling Han. Jadi dia secara alami yakin akan Ling Han. Jika bukan karena ada keluarga Lin di belakang Ling Han, dan ayahnya hanya setengah langkah yang mulia surgawi, dia benar-benar ingin membunuh Ling Han. Ling Han terkekeh, tetapi segera menamparkan wajahnya, dan Ma Yu Hai segera terbang keluar. Demi pertempuran Ma Feng selama bertahun-tahun di medan perang asing, dia tidak membunuh, meninggalkan akar bagi keluarga Ma. Tentu saja, jika Ma Yu Hai tidak tahu apa yang baik atau buruk, maka dia tidak akan berbelas kasih. Saat itu, Ma Yu Hai mengundang Kin Suang untuk membunuhnya, yang cukup untuk menghukum mati dia. Dalam waktu kurang dari setengah hari, sebuah pesan keluar. Ma Feng menyuruh Ling Han untuk berlutut sampai ke tempat Ma Yu Hai sebelum hari ini, jika tidak, dia akan bergerak. Tiba-tiba, seluruh Akademi Seni Bela Diri terkejut. Zun Tianzun akan berurusan dengan Ling Han. Hei, Ling Han harus menyerah. Selama dia tidak, jika seseorang terbunuh, Akademi Bela Diri tidak akan menghentikan yang terhormat semu, dan titik wajah ini harus diberikan. Belum tentu, bukankah kamu pernah mendengar bahwa Ling Han mengalahkan yang terhormat semi-surgawi dari keluarga Yun Master Sang Ma Feng belum tentu berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Hei, hei, apakah kamu percaya rumor seperti itu? Semua orang sangat menentang Ling Han, bahkan jika ada satu atau dua suara yang berlawanan, mereka akan segera tenggelam. Ling Han secara alami mendengarnya, dan menggelengkan kepalanya, Ma Feng benar-benar menyayangi putranya. Tentu saja, tidak mungkin dia meminta maaf kepada Mayuhai, dia tetap tidak diketahui. Hari berlalu, dan matahari masih terbit. Ling Han, keluar, sebuah suara yang dalam terdengar dari luar, tetapi penuh dengan pencegahan. Ling Han baru saja bermeditasi dan berkultivasi. Dia jauh dari mencapai puncak sembilan langit, dan kekuatannya memiliki ruang besar untuk perbaikan. Setiap momen sangat penting baginya. Dia berdiri dan datang ke pintu. Saya melihat seorang pria parubaya berdiri sepuluh kaki dari pintu, dia mengenakan baju perang hitam dengan banyak bagian yang rusak. Tapi yang pasti jangan remehkan battle armor ini, karena terbuat dari emas abadi. Armor perang yang dibuat oleh Xian Jin sangat rusak, pertempuran seperti apa yang dilalui orang ini. Dia adalah Ma Feng, dia baru saja kembali dari medan perang asing, pertempuran di sana secara alami berdarah. Ling Han menangkupkan tinjunya jadi itu saudara ma. Ma Feng segera mengangkat alisnya, Raja Abadi Lapisan ke-9 berani menyebut dirinya saudara sepertinya putranya tidak menipunya, bocah ini benar-benar sombong. Anak muda, jangan sombong hanya karena kamu pikir kamu punya bakat. Dia berkata dengan ringan, aku tidak melebih-lebihkan, aku hanya memotong tangan dan kakimu, sehingga kamu tidak dapat memulihkan 100 juta tahun, renungkanlah. Awalnya, tangan dan kaki yang patah dapat pulih dengan cepat, Tetapi karena Ma Feng mengatakan hal seperti itu, dia jelas yakin akan hal itu. Selama satu jalur seni bela diri tetap ada, sekecil apapun cederanya, tidak mungkin pulih. Di Akademi Bela Diri, Ma Feng tidak berani bertindak sembarangan, dia akan membunuh jika dia mengatakan akan membunuh, lagi pula dia hanyalah makhluk semi-surgawi. Ling Han mengerutkan kening kakak Ma, saya sangat berprinsip dalam melakukan sesuatu. Jika tidak ada yang memprovokasi saya, saya tidak akan memprovokasi orang lain. Jadi, jangan hanya mendengarkan kata-kata sepihak putra Anda. Hanya ingin menyerangmu. Titik, Dewa ini tidak sopan, dan Dewa ini akan memberimu pelajaran. Terlalu gila, Raja Peri Kecil berani memanggil saudara dan saudari Zun Tianzun. Saat ini, banyak orang bergegas dari berbagai bukit. Mereka telah menggertak momen ini untuk waktu yang lama. Jika Ling Han tidak pergi ke Mayuhai, Ma Feng pasti akan mengambil tindakan. Oleh karena itu, ketika Ma Feng muncul, semua orang bergegas mendekat. Mayuhai juga datang, dengan cibiran di sudut mulutnya, dia berani mempermalukan dirinya sendiri beberapa kali, biarkan Ling Han juga merasakan perasaan dipermalukan hari ini. Tapi sekarang, dia tentu saja tidak berharap membuat nona uang berubah pikiran. Ling Han menatap Ma Feng. Dapat dikatakan bahwa dia telah melihat banyak makhluk semu dan membunuh banyak, tetapi dibandingkan dengan Ma Feng, kecuali Lin Piaoxue, tidak ada yang bisa memegang lilin untuknya. Lagi pula, He Yu Feng dan Yun Yang Hao baru saja membuat terobosan, dan hantu hijau dan raja abadi adalah boneka yang dibentuk dengan paksa, mana yang bisa dibandingkan dengan Ma Feng. Ini adalah kaisar semu yang asli. Kakak Ma, aku menghormatimu karena bertarung di medan perang asing selama bertahun-tahun. Ini terakhir kalinya aku membujukmu untuk berhenti di sini, kata Ling Han ringan. Bahkan jika kekuatan Ma Feng jauh melebihi He Yu Feng dan Yun Yang Hao, lalu kenapa? Dengan kekuatan tempurnya saat ini dan pedang iblis abadi, dia tidak takut pada makhluk semi-surgawi manapun, bagaimana dia bisa menderita rasa malu seperti itu. Ma Feng menunjukkan ekspresi jijik, seorang raja peri tersentak di depannya, dan mengucapkan kata-kata kejam, betapa keterlaluan ini dia berkata dengan acuh-ta'acuh pahala dan pengorbanan dewa berada di luar pemahamanmu. Papa-papa, Ling Han tidak berlutut, tapi setidaknya ada selusin orang di dekatnya yang berlutut. Orang-orang ini semua panik, Anda harus tahu bahwa mereka juga kaisar, tetapi mereka bahkan tidak bisa menghentikan minuman Zun Tianzun. Dan wajah orang lain yang tidak berlutut juga pucat, kekuatan Tianzun melampaui aturan, dan itu sangat menakutkan. Hanya Ling Han yang meletakkan tangannya di belakang punggungnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan berkata sambil tersenyum kakak Ma pada dasarnya berkelahi dengan berteriak. Ini ironis. Ma Feng segera mengungkapkan ekspresi marah, dan matanya berubah menjadi pembunuh. Namun, sebelum dia dapat berbicara, Ma Yu He melompat lebih dulu Ling Han, beraninya kamu bersikap kasar kepada ayahku. Tahukah kamu bahwa ayahku berperang melawan frenzi di medan perang di luar wilayah, tanpa pengorbanan dan pertumpahan darah ayahku, bagaimana bisakah kamu mengapa berdiri di sini dan berbicara? Mendengar ini, banyak orang menganggup dalam hati mereka. Sekarang yang mulia tidak ada di sini, bukan karena tidak ada yang mulia, tetapi semua orang berperang melawan kegilaan di medan perang di luar wilayah. Ini adalah pengorbanan besar dan patut dihormati. Kamu berani tidak menghormati para pahlawan di medan perang di luar wilayah, kamu pantas mati. Kata Ma Yu He lagi. Ling Han tersenyum benar, tidak menghormati mereka yang telah membuat prestasi besar adalah kejahatan yang layak dihukum mati. Fiu, dia bergerak dan meraih Ma Yu He. Berani? Apakah kamu masih berani lancang di depan dewa ini? Ma Feng juga bergerak dan menamparkan Ling Han dengan telapak tangannya. Anak ini benar-benar berani menyentuh putranya di depannya. Apakah dia gila? Ling Han memusatkan tinjunya lagi dan menyerang Ma Feng. Ledakan, keduanya saling memukul dan Ling Han segera dikirim terbang, tetapi Ma Feng juga menggerakkan kakinya dan mundur tujuh langkah berturut-turut. Namun, Ling Han memanfaatkan kejutan ini untuk terbang menuju Ma Yu He dengan kecepatan tinggi. Dia mengulurkan tangannya lagi, dan Ma Yu He segera jatuh ke telapak tangannya, tidak peduli seberapa besar ruang yang dia miliki untuk melawan. Dengan tembakan ini, kekuatan Ling Han tidak lagi dicadangkan, dan ada sembilan kemegahan yang terpancar di tubuhnya. Raja abadi dari surga ke-9. Ya Tuhan, ketika dia melawan He Yu Feng, dia hanya berada di surga ke-8. Berapa tahun telah berlalu, dan dia telah memasuki surga ke-9 wajah Ma Feng bahkan lebih jelek, Zun Tianzun mengambil tindakan, tetapi dia masih tidak bisa menghentikan Ling Han dari membunuh, dan membiarkan putranya jatuh ke tangan lawan. Dia marah dan tidak sabar, ingin membunuh Ling Han menjadi sampah, tetapi dia juga peduli bahwa putranya ada di tangan Ling Han, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh. Biarkan mereka pergi, katanya dengan tenang. Ling Han menggelengkan kepalanya Ma Feng, meskipun aku benar-benar ingin menghormatimu, aku hanya melihat keegoisan dan kesombongan di dalam dirimu. Menurutmu, berapa banyak kontribusi yang telah kamu buat? Kamu hanyalah dewasemu, dan kamu hanya berperang di luar medan pertempuran. Itu hanya kecap, sudahkah kamu melakukannya? Ling Han berhenti sejenak, dan berkata lagi sebelumnya, putramu meminta sembilan raja surgawi untuk membunuhku dengan harga pil yang mulia, kejahatan apa itu omong kosong. Ma Feng mengguncang lengan bajunya, tentu saja dia mendorongnya dengan bersih, jika tidak, begitu Akademi Beladiri mengejar kejahatan, kejahatan itu akan menjadi sangat serius. Ling Han mengangkat Ma Yuhai apakah kamu mengakuinya? Kamu berbicara omong kosong, Ma Yuhai menggelengkan kepalanya dengan cepat, bagaimana dia bisa mengakuinya? Selain itu, di Akademi Beladiri dan di hadapan ayahnya, akankah Ling Han berani menyiksanya untuk mendapatkan pengakuan? Jangan bilang padaku Ling Han menunjukkan senyuman, tapi itu penuh dengan niat membunuh. Ma Yuhai merasa menggigil di dalam hatinya, tetapi segera mengangkat lehernya lagi bagaimana saya bisa mengakui kejahatan yang ingin saya lakukan. Anda memperlakukan murid seni beladiri seperti ini, di mana Anda meletakkan aturan Akademi Seni Beladiri apakah Anda benar-benar berpikir kamu bisa melanggar hukum? Dia menunjukkan cibiran, dan dengan topi besarnya diikat, ditambah dengan bantuan ayahnya, dijamin Ling Han tidak akan bisa lolos dari bencana ini, dan dia harus membayar harga yang sangat besar. Anda datang untuk memaksa saya, dengan begitu banyak orang yang menonton, semakin serius metode Anda, semakin buruk Anda akan mendapat sanksi dari Akademi Seni Beladiri. Ma Feng menunjukkan senyuman, dia sangat senang putranya begitu berani, dia masih pantang menyerah meskipun dikalahkan oleh lawannya, dia memang putra yang baik. Semua orang juga memandang Ling Han, bagaimana ini akan berakhir. Ling Han, jika kamu punya trik, datang saja padaku. Jika aku cemberut, aku akan menjadi cucumu. Mayuhai menjadi semakin sombong. Memenuhimu, Ling Han tersenyum ringan, dan menamparkan tangan kanannya, dan dahi Mayuhai langsung tenggelam menjadi bola. Mayuhai menatap kosong ke arah Ling Han, dia tidak pernah berpikir bahwa Ling Han akan membunuhnya. Beraninya, ini adalah Akademi Seni Beladiri, dan ayahnya duduk di sampingnya. Sebelum membalikkan pikirannya, dia merosot ke tanah, lautan kesadaran pecah, dan tentu saja hanya ada satu jalan buntu. Semua orang tercengang, seperti Mayuhai, mereka semua terkejut dengan mengapa Ling Han berani menyerang. Bedanya mereka bisa terus kaget, tapi Mayuhai sudah meninggal. Tidak, Ma Feng meraung, rambut hitamnya berkibar seperti singa gila. Kemarahan keluar dari matanya, dia hanyalah anak laki-laki seperti itu, dan anak laki-laki ini juga sangat baik, akan ada kesempatan untuk menyusulnya di masa depan. Namun, tepat di depannya, putranya tewas. Dia ingin membunuh, dia ingin membunuh, dia ingin membunuh. Kamu tidak ingin mati dengan mudah, dewa ini akan menyiksamu selama satu era, dan kemudian menghancurkanmu berkeping-keping. Ma Feng meraung marah, dan dia menembak dengan marah, ingin menjatuhkan Ling Han. He he, itu ide yang bagus. Ling Han menyapanya tanpa rasa takut. Ledakan, 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 dua pasukan tempur setingkat Tianzun bertabrakan, menyebabkan kerusakan besar dalam sekejap. Bertarung di langit, Ling Han bergegas ke langit terlebih dahulu. Kemana kamu lari? Ma Feng buru-buru menyusul. Di langit, kedua pembangkit tenaga listrik terus saling berhadapan, dan sekarang mereka tidak perlu menahan kekuatan apapun, dan dapat melepaskan semua batasan dan bertarung sesuka hati. Namun, semakin lama mereka bertarung, semakin terkejut orang-orang di bawah. Ling Han hanyalah Raja Abadi dari Sembilan Langit. Raja Abadi dari Sembilan Surga dapat menyaingi Kaisar Kuasi, ya Tuhan, ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Bagaimana dia berkultivasi? Dari zaman kuno hingga saat ini, dia seharusnya menjadi Sembilan Surga yang terkuat. Tapi di sana ada juga orang-orang yang sombong dan berkata dengan cemburu, Hei, tidak peduli seberapa jahatnya kamu, memutilasi murid-murid sekolah seni bela diri adalah kejahatan besar. Tidak peduli seberapa buruknya, kamu akan dilempar ke kuburan Raja Peri, di mana kamu akan mati. Belum tentu, dengan Monster Ling Han, mungkin kamu bisa membiarkan Akademi Seni Bela Diri memaafkanku, kata seseorang. Saya pikir Ling Han terlalu impulsif, mengapa Anda tidak menunggu, selama Anda meninggalkan Akademi Seni Bela Diri, atau bahkan membunuh orang di luar Akademi Seni Bela Diri, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini, adalah, membunuh orang di Akademi Seni Bela Diri, dan di depan mah. Feng dalam menghadapi ini, rintangan ini terlalu sulit untuk dilewati. Semua orang berdiskusi, dan pertarungan di langit sangat sengit. Bang-bang-bang, setelah serangkaian konfrontasi sengit, Ling Han dipukul 17 kali berturut-turut, dan seluruh tubuhnya juga terlempar. Harus dikatakan bahwa Ma Feng, sebagai kuasa Tianzun veteran, telah berperang berdarah di luar wilayah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan tempurnya memang sangat kuat, 10 kali lebih kuat dari gabungan He Yu Feng dan Yun Yang Hao. Hanya saja setelah Ling Han menstabilkan sosoknya, dia melihat lebih dari selusin penyok di tubuhnya, tapi itu seperti anak kecil yang meninju bola adonan, hanya tenggelam, tidak pecah, dan tentu saja tidak akan ada setetes darah pun. Meresap keluar. Dan hampir dalam sekejap, lubang-lubang ini membengkak dan pulih dengan cepat. Ma Feng sangat percaya diri pada awalnya, tetapi setelah melihat pemandangan ini, matanya hampir keluar. Fisik mesum macam apa ini? Semua orang di bawah juga bodoh, apakah ini sifat kedua? Ling Han tersenyum ringan tidak semudah itu membunuhku. Semua orang terdiam, ini bukan hanya hal yang mudah, tetapi bisakah itu benar-benar membunuhnya? Ma Feng menarik napas dalam-dalam, tubuh putranya masih dingin, dan pembunuhnya berdiri di depannya, bisakah dia berhenti saat ini? Aku tidak percaya kamu bisa tetap dalam keadaan ini selamanya. Dia berpikir bahwa Ling Han telah mengoperasikan semacam metode rahasia, dan sama sekali tidak mungkin baginya untuk tinggal secara permanen. Kalau begitu, silakan dan coba, kata Ling Han sambil tersenyum. Ma Feng berhenti bicara dan datang lagi. Bang-bang-bang, dua orang berkelahi, Ma Feng memang lebih kuat, menekan Ling Han, dan terus memukulnya, tapi menghadapi tingkat pertahanan Ling Han yang tidak normal, dia tidak punya solusi. Jika kekuatan Ling Han tidak sekuat itu, maka setelah dia bisa menaklukkan Ling Han, dia perlahan bisa memperbaikinya dengan kekuatan dan aturan yang hebat, bahkan jika itu emas abadi, itu tidak bisa menahannya. Masalahnya, kekuatan tempur Ling Han juga telah mencapai level kuasa Tianzun, dan dia masih sangat kuat, yang membuatnya tidak berdaya, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk memperbaikinya secara perlahan. Selain itu, Ling Han belum mengorbankan pedang iblis abadi, jika tidak, setelah harta yang mulia surgawi kuat, itu akan menjadi masalah lain siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih rendah. Semua orang di bawah sudah mati rasa, mereka hanya menatap kosong ke langit, terkejut melihat bagaimana kekuatan tempur dan ketahanan Ling Han bisa begitu kuat. Suatu hari, dua hari, tiga hari, pertarungan antara dua pembangkit tenaga listrik belum berakhir. Sudah hampir cukup, sebuah suara terdengar santai, tetapi penuh dengan keagungan tertinggi. Tianzun yang ditempatkan di Akademi Seni Bela Diri berbicara, Tuan Yulong, putra ini secara terang-terangan membunuh murid-muridnya di Akademi Bela Diri, dan tolong ambil tindakan untuk menjatuhkan putra ini, dan dia akan jatuh ke tangan saya. Ma Feng berhenti menyerang dan berkata ke bawah. Tianzun dua langkah berbicara, tetapi dia tidak berani mengabaikannya. Bagi Ma Feng, ini sebenarnya sangat memalukan. Kuasa Tianzun yang bermartabat tidak dapat menjatuhkan Raja Abadi Sembilan Surga. Dia akan tertawa terbahak-bahak ketika mengatakannya, dan meminta orang lain untuk membantunya. Tapi putranya yang meninggal, dan sangat tidak mungkin baginya untuk membiarkan Ling Han pergi hidup-hidup. Di bawahnya, semua orang juga menggelengkan kepala dan menghela nafas. Anda harus tahu bahwa Akademi Bela Diri memiliki aturannya sendiri. Bahkan jika Ling Han sangat jahat, paling banyak dia akan mengampuni nyawanya, atau dia akan dikirim ke pemakaman Raja Abadi untuk hancur. Tidak masalah, bangun kembali. Siapa yang membuat Ling Han bersikeras membunuh Ma Yu Hai, dan bahwa dia masih berada di Akademi Bela Diri, bahkan di depan semua orang. Level ini, Ling Han tidak akan pernah lulus. Ling Han tidak berbicara, hanya jatuh dari langit. Yu Long Tianzun tidak berbicara, dan tetap diam. Ma Feng sedang terburu-buru, bagaimana situasinya, apakah pihak lain ingin melindungi Ling Han dia buru-buru berkata tuanku, saya bertempur berdarah di luar wilayah. Saya tidak tahu berapa kali saya terluka parah, dan saya hampir jatuh. Tetapi putra saya terbunuh secara langsung. Jika masalah ini menyebar, itu akan terjadi jangan dingin. Hati manusia. Ini memainkan kartu kepahitan, tetapi pada saat yang sama mengancam, jika hal ini tidak dilakukan dengan adil, mengapa yang kuat yang berperang di depan memiliki keinginan untuk bertarung? Ma Feng, kamu berkeringat dan bahkan menumpahkan darah untuk dunia Yuan. Yu Long Tianzun berkata, tapi itu saja. Ling Han telah memberikan kontribusi besar bagi dunia Yuan. Putramu menghinanya. Ini adalah kesalahan besar, kejahatan besar. Bahkan jika Ling Han membunuh putramu sekarang, kreditnya masih jauh lebih besar daripada kejahatan yang dia lakukan, dewa ini tidak akan menindaknya, dan itu sama untuk dewa lainnya. Apa? Tanda seru. Mendengar kata-kata Yu Long Tianzun, semua orang terkejut. Kontribusi apa yang dilakukan Ling Han untuk mendapatkan perlakuan seperti itu? Membunuh putra seorang kuasi Tianzun juga bisa lolos begitu saja. Ini wajar? Ling Han telah melenyapkan puluhan ribu makhluk semu? Bagaimana Ma Feng bisa menyamai ini? Tetapi beritanya belum menyebar, jika tidak, seluruh Akademi Seni Bela Diri akan mempromosikan nama baik Ling Han. Saya tidak menerimanya. Saya tidak menerimanya. Setelah tertegun sejenak, Ma Feng segera mengangkat lehernya dan berteriak. Pencapaian besar apa yang bisa dicapai oleh Raja Abadi Sembilan Surga bahkan jika dia memiliki pertempuran kekuatan makhluk semi-surgawi, jadi apa, dan bisa membuat lebih banyak pencapaian daripada saya? Penghargaan apa Anda tahu? Saya telah berdarah di medan perang di luar wilayah selama ratusan miliar tahun. Itu tidak ada hubungannya. Dengan Dewa ini jika kamu menolak untuk menerimanya. Jika kamu tidak menyerah, Dewa ini akan menjatuhkanmu dan mengeluarkanmu dari Akademi Seni Bela Diri. Suara Yu Long Tianzun terdengar, dia masih belum muncul, tapi dia penuh dengan dominasi. Jadi bagaimana dengan kuasa Tianzun? Tidak ada yang kentut di depan Tianzun yang asli. 2715